Selamat siang semuanya, selamat datang di acara Disko Keuangan seri pertama, Bank vs Kooperasi Kredit, masalah siapa yang lebih diuntungkan? Di sini peralatan saya, Mishan Aludika, dari Gapatma. Gapatma itu apa? Singkatnya, Gapatma ini adalah komunitas pembelajar serta media yang fokus pada topik demokrasi ekonomi dan kooperasi. Jadi kita saat ini tuh, pergerakan utamanya adalah di Instagram, teman-teman silahkan kalau mau di-follow di Instagram, kita cukup aktif kalau ada apa-apa info-nya di sini, ada YouTube juga dan Spotify, diskusi kita seperti ini sudah sering banyak dilakukan dengan berbagai tema dan selalu kita rekam supaya bisa dipelajari oleh teman-teman yang belum bisa gabung di hari H. silahkan di-follow, itu Gapatma. Di sini saya akan memperkenalkan tema hari ini yaitu Disko Keuangan. Apa itu maksudnya Disko Keuangan? Jadi, Disko Keuangan itu adalah singkatan ya. Disko Keuangan itu adalah diskusi kooperasi keuangan. Sebelumnya, ini kan nomor satu ya, sebelumnya tuh ada yang seri 0, yang topiknya adalah kooperasi investasi, bareng-bareng memodelin bibit-bibit kooperasi gaya baru. Ini sudah lama di hari kooperasi tahun ini ya, 12 Juli yang lalu. Tapi rekamannya ada, kalau teman-teman mau cek, ada di Youtubenya kita dan di Spotify-nya kita juga. Untuk hari ini, kita akan masuk ke Disko Keuangan seri pertama. Di sini sudah dihadirkan Pak Munadu Senerang dari Kredi Union Kelengkumang, dan ini harusnya ada Mas Dandi, yang mungkin ada berhalangan, jadi bisa saja kelat atau mungkin nanti tidak memungkinkan untuk bergabung. Di sini, kenapa kita membuat acara ini? Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari video ekspedisi Indonesia Biru yang nomor 51. Kalau teman-teman ikut mendaftar di form yang kita kemarin sharing, di situ kita memberikan rekomendasi untuk menonton video tersebut terlebih dahulu. Jadi ekspedisi Indonesia Biru itu adalah ekspedisi Mas Dandi dan Mas Ucok mengitari Indonesia selama setahun. Salah satu videonya, yang nomor 51, judulnya bukan bank. Dia meliput CU, namanya CU Gemala Kemisik di Kalimantan, Ketapang. Nah, di situ digambelangkan, judul-judulnya saja bukan bank ya. Apa bedanya bank dengan koversi kredit? Tapi ya tadi kan dari sudut pandang Mas Dandi yang Mas Dandi sendiri merasa saya bukan ahlinya tentang koversi kredit, tapi justru sudut pandang, tanda petik ya, awamnya itu menarik untuk mudah diterima banyak orang. Tapi di sini saya sudah mengundang juga Pak Monaldus, pendiri CU Kelingkumpang, salah satu CU, CU itu kredit union ya, koversi kredit yang terbesar di Kalimantan untuk ya memperdalam lagi dan untuk menjawab pertanyaan. Apa sih bank versus koversi kredit? Apa bedanya? Apa persamaannya? Dan pada dasarnya siapa yang lebih mengundangkan asabah ini? Itu yang kita mencanakan hari ini. Di sini sudah hadir Pak Monaldus, mungkin boleh. Salam-salam dulu Pak. Halo Pak Monaldus. Masih sekali sudah bersedia hadir. Di sini kita akan saling sharing. Itu saja untuk intronya. Saya akan lanjut ke susunan acara dan sedikit tutorial tools yang kita gunakan untuk diskusi yang hari ini. Susunan acaranya adalah kita akan materi dulu dari para komantik, itu dari Pak Monaldus dan dari Mas Dandi Nanti. Setelah itu kita akan lanjut diskusi dari pertanyaan yang sudah kemarin yang dikumpulkan waktu form pendaftaran ya. Itu sudah moderator ramu menjadi alur pembicaraan supaya lebih mengalir. Berikutnya, tapi nanti teman-teman yang di sini juga tetap punya kesempatan untuk diskusi secara live. Tapi supaya diskusi kita teratur, kita akan pakai alat yang namanya Slido. Apa itu Slido? Nah, ini mungkin di sini ada Mas Bima sebagai co-host. Nanti boleh di-share Mas Bima ke chatnya untuk link Slido-nya. Jadi Slido ini adalah suatu link. Nanti kalau linknya teman-teman buka, nanti akan tampilannya seperti ini. Gunanya apa? Jadi kalau teman-teman mau nanya, misalnya pertanyaan satu. Tolong diberi nama ya. Pertanyaan itu nanti akan direkap bareng-bareng di satu tempat. Dan kalau misalnya nanti teman-teman belum kepikiran mau nanya apa, tapi ngeliat pertanyaan yang bagus. Wah, pertanyaannya Sena bagus nih. Aku like deh. Jadi nanti kita akan mulai membahas pertanyaannya dari atas. Yang votingnya paling banyak. Jadi kita akan taruh di sini pertanyaan maupun hal yang pengen ditanggapi oleh pemantik. Tujuannya supaya kalau kita taruh di chat, Zoom itu kan sering nanti tenggelam ya. Kita tidak tahu mana yang penting, mana yang enggak. Jadi mohon buka link Slido yang dibagikan oleh kami. Jadi sambil dengerin, sambil buka linknya. Kalau kepikiran mau nanya apa, langsung tuliskan di situ aja. Dan sebisa mungkin, sesegera mungkin dia nulisnya ya. Supaya nanti teman-teman yang lain yang belum kepikiran bisa voting pertanyaannya teman-teman. Jadi nanti kita akan mulai dari atas. Kita kan belajar kooperasi. Karena kita belajar kooperasi, ya jadi kita belajar demokratis ya. Yang voting paling atas, kita uang. Begitu kira-kira. Tapi nanti juga ada info dari kami. Nanti dari Panitia akan berulang kali membagikan linknya. Karena nanti kan ada teman-teman yang baru gabung dan mungkin mereka belum tahu bahwa ada link Slido ini. Jadi akan berasa agak spamming ya. Jadi mohon dipahami. Sudah dibagikan oleh mas. Oh belum ya. Oke nanti aku bagikan. Mereka akan dibagikan di chat ya. Begitu. Jadi mungkin colohnya ini. Saya coba share dulu ya. Ya itu bisa teman-teman klik. Nanti bisa voting dari sini. Itu saja intronya untuk diskusi kita pada siang hari ini. Kita akan masuk ke materi dari Pemantik yaitu dari Pak Pemantik. Ini saya akan buka Pak ya. Slide-nya. Kita mulai. Tadi ada tambahan satu slide sebelum terima kasih ya. Oh ada satu slide sebentar Pak ya. Tambahkan. Sebelum terima kasih. Sebelum terima kasih. Sebelum penutup. Sebentar. Sebelum terima kasih. Oh oke baik. Oke teman-teman mohon monggu sebentar. Baik sudah saya tambahkan Pak. Ini saya share screen ya. Dan ini teman-teman memang tidak bisa meng-unmute. Dan ya supaya kondusif. Ini memang sudah dari kapita setting. Teman-teman tidak bisa menyalakan mic. Tapi nanti akan ada momen di mana kita akan buka mic-nya. Supaya kita bisa diskusi. Supaya lebih teratur ya diskusinya. Saya akan mulai dari slide. Baik. Pak Munaldus waktu dan tempat di persenangan. Selamat siang kawan-kawan yang hadir dalam diskusi ini. Rupanya disko itu diskusi koperasi tadi saya kira diskusi kelompok. Diskusi koperasi Pak. Iya betul. Oke oke. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih untuk Jang Soroto juga yang hadir di sini. Saya kenalkan nama saya Menaldus. Kalau di kampung nama saya Munal saja ya. Kampung saya itu di Tapang Sambas. 300 km dari kota Pontianak. Cukup jauh. Tapi jalan sekarang sudah bagus. Bisa sampai 4,5 jam. Kalau nyetir sendiri sampai. Soroto yang bolak-balik ke sana. Mulai dari jalan yang sangat jelek. Sampai jalan sekarang sudah bagus. Biar itu ada di sana. Saya terlibat dalam menggerakan. Mengenal CU itu tahun 1985. Jadi total sudah masuk. Tahun yang ke-36. Dan aktif terus. Terutama selama ini masih ada waktu. Masih sehat. Untuk mendampingi CU Kelingkumang yang saya sendiri gagas dan saya sendiri besarkan. Sekarang saya sudah tidak lagi di dalam. Tapi hanya sebagai penasehat saja. Mula-mula saya agak bingung bikin ini. Karena ada judulnya mengatakan dia sebagai bank, proses koperasi kredit. Mana yang lebih menguntungkan nasabahnya. Jadi yang mengganggu saya itu adalah kata nasabah. Kalau kata nasabah, judul ini sudah diarahkan kepada bank. Bukan kepada koperasi kredit atau CU. Karena di CU sama sekali tidak mengenal kata klien. Kalau klien itu kan diterjemahkan sebagai nasabah. Klien. Jadi kita tidak mengenal kata. Setiap kali kita pendidikan anggota selalu kita tekankan bahwa di CU kita tidak mengenal kata nasabah yang dikenal dalam kata. Atau pemilik. Terima kasih tidak apa. Itu adalah bagian dari. Koreksi saya sedikit. Silakan slide berikutnya. Saya langsung menjawab pertanyaan ini. Ini adalah bagian materi pendidikan anggota yang biasa kami pakai. Dan ini dikeluarkan, dirilis oleh pihak AQ di Bangkok, Thailand. Atau pusat kami di Asia ini. Asian Confederation of Credit Union. Materi ini punya mereka. Maka masih dalam bahasa Inggris. Saya langsung kepada judulnya ya. Apa sih beda antara kooperasi dan bank dan kooperasi kredit? Kami nyebutnya CU lebih enak. Nanti saya akan jelaskan sejarahnya. Waktu kami mendirikan. Mengapa menggunakan kata CU? Itulah password yang membuat banyak anggota masuk. Kalau menggunakan kata kooperasi pada awalnya dulu. Saya kira kami tidak akan berhasil membangun kooperasi keuangan. Seperti ini. Karena anggota begitu dengar kooperasi. Mungkin setengah jam mereka langsung pulang. Tapi begitu dengar CU berkata, Dengar apa sih CU? Oh kita bilang CU ya CU nantilah. Credit Union panjangannya. Jadi di sini sudah jelas beda antara bank dan CU. Bank itu adalah kalau kita lihat kumpulan orang ya. Banyak manusia di situ. Dan dia membangun komunitas. Dan dia membangun masyarakat. Karena dia membangun manusianya. Sebenarnya gedungnya tidak perlu terlalu megah. Karena membangun di kampung-kampung. Kalau seperti kami sekarang di Kalimantan Barat itu. Setiap 10 km itu ada kantor kami. Sampai di pedalaman sekali. Ya kantornya secukupnya awalnya sewa. Pokoknya bisa untuk melayani anggota. Tapi setelah besar memang agak bagus sekarang atas permintaan anggota juga. Jadi CU for all untuk semua orang. Tidak membedakan dia suku agama, ras, segala macam. Kami di CU itu ada beberapa kantor pelayanan itu di sentranya transmigrasi. Banyak sekali orang transmigrasi yang masuk. Karena mereka lah yang meminta agar kantor didirikan di wilayah transmigrasi. Dan maju. Nah ini adalah kumpulan orang banyak di bawahnya itu. Ada 4, 6, 8 ya, 9, 10, 11, 12. Komunitas yang bergabung di sini. Terus sebelahnya bank. Bank itu hanya 3 orang aja nih pemiliknya nih. Dan orang ini pasti banyak duit. Coba lihat dari pakaiannya. Yang perempuan itu kayaknya gendut sekali dan gelap more ya. Mereka pasti ingin, ini ada pegawai bank kayaknya yang pekerja jas itu. Sedangkan yang dua itu dengan tas mungkin banyak duit, silakan masuk ke bank katanya bilang. Tapi di sebelah kanan ada petugasnya itu mungkin itu pengurus kah atau apa. Mempersilahkan orang-orang di kampung itu untuk silakan masuk CU. Karena orang-orang di kampung yang belah kanan ini, orang-orang yang kelas bawah ini mungkin unbankable ya, belum bisa mengenal bank. Maka mereka dipersilakan ke situ. Tapi yang sebelah kiri ini, dua orang, suami istri ini yang kelihatannya labor ya. Kayak kali pakai mobil, pasti ya ke situ. Silakan ke bank. Jadi kalau kita lihat gambar ini, saya kira gambar ini menarik. Memang credit union itu cocoklah untuk membangun masyarakat. Seperti ini. Bahkan kami zaman dulu begitu juga awal-awalnya. Di kampung kami belum ada listrik. Jalannya masih jalan tanah, kubangan. Waktu itulah kain bangun. Kami membutuhkan sebuah lembaga milik masyarakat yang dikerolah dari masyarakat. Oleh masyarakat. Sendiri, masyarakat kami. Ini beda yang kedua, slide berikutnya. Nah ini, kalau kita lihat gambar ini seperti timbangan ini, sebelah kiri tertulis paper, belah kanan tulis money. Gambarnya sebelah kiri ini ada orang, ada empat orang di situ. Tapi sebelah kanan itu, keranjangnya penuh dengan lembaran. Lembaran itu lembaran uang. Money. Jadi, CU itu kumpulan orang. Sedangkan bank itu kumpulan uang. Diberi keterangan di sebelah CU di Sibuk. Di situ, people is the most important asset of the kredit union atau kooperasi kredit. Jadi, anggota atau komunitas tadi adalah asset paling penting daripada CU. Maka, CU itu kumpulan orang. Di situ di-incubedit untuk meranking CU nomor 1, 2, 3 itu tidak dari jumlah assetnya. Tapi dari jumlah anggotanya. Anggota yang paling banyak itulah yang diurutan pertama dalam perenkingan menurut Inko Bib. Itu usulan kami dulu. Karena CU adalah kumpulan orang. Jadi, bagaimana orang yang masuk ke sini diusahakan lebih banyak. Walaupun uangnya kecil-kecil, tidak apa-apa. Kami punya 180 sekian ribu. Ya, satu orang hanya 8 juta lebih saja kontribusi terhadap assetnya. Nah, tapi terkumpul 1,6 triliun. Luar biasa itu kekuatan. Kayak seperti people power lah kalau gitu. Tapi dalam bidang konomi gitu. Dan itu banyak sekali macam ragam manusia dari suku, agama, ras. Macam tidak dibedakan. Makanya dia saling mendukung, saling memberikan kontribusi. Baik, beda yang ketiga. Nah, kita mau ke sebelah bank dulu ya, bagusnya. Bank itu membangun sektor keuangan, nomor satu. Nah, ini dia. Clients are user. Jadi, pelanggan itu, eh sorry. Tadi nasabah itu, klien itu diterjemahkan sebagai nasabah. Nah, itu hanya pengguna. Pengguna layanan. Penggunaan layanan bank, simpan pinjam. Atau layanan pembayaran. Yang ketiga, profit return to investor. Keuntungan itu kembali kepada investor. Orang yang, mungkin investor ini tidak banyak. Saya tahu bank itu sekitar 10, 4, 8, 12. Kalau PT itu kan, kalau salah saya, 3 orang bisa dirikan PT. Itulah investornya. Karena kalau bank ini, mesti PT dia. Concern about high profit for investor. Jelaskan ya. Concernnya, kepeduliannya apa? Keuntungan yang sebesar-besarnya atau setinggi untuk investor itu. Bukan untuk nasabah. Nasabah ini bunga simpanannya rendah-rendah. Kan? Tidak pernah. Sekarang paling 3 persen. Kota pajak lagi. Lalu, savings mobilized from public invested in large enterprise and financial market. Jadi, tabungan yang dimobilisasi dari masyarakat, diinvestasikan di perusahaan besar dan pasar keuangan. Nah, itulah ciri-ciri dari bank. Sedangkan ciri-ciri dari kredit union, itu membangun komunitas tadi. Nah, ini kata kuncinya. Members are owner. Anggota adalah pemilik. Maka, dia diundang pendidikan, diundang pertemuan, diundang rapat anggota, diundang perarat, diundang pelatihan. Kalau di bank, kita tidak pernah ikut RUPS. Dan mungkin kliennya atau nasabahnya. Ya, pendidikan-pendidikan pun tidak ada. Paling ada marketing-marketing. Kalau kita memang dididik betul anggota ini. Profit return to members. Keuntungannya kembali kepada anggota. Ini sedang berat ini. Jadi, musim berat ini Januari, Februari, Maret, dan ini. Nah, kita mulai berkonsultasi dengan anggota terhadap SAU. Bagaimana cara baginya. Berapa kembali kepada anggota. Dan berapa cadangan, dan lain-lain. Lalu, profit return to, ya tadi ya. Concern about members financial future. Jadi, kepedulian CU itu adalah perbaikan masa depan keuangan anggota. Jadi, CU paling senang kalau anggotanya berhasil. Dulunya enggak ada sepeda motor. Sekarang ada sepeda motor. Dulu enggak ada mobil. Ada mobil. Dulu rumahnya jelek. Sekarang bagus. Dulu enggak ada usaha. Sekarang usaha. Dulu kebun arep atau sawit atau kebun apa itu. Hanya seadanya sekarang sudah punya makin banyak. Misalnya itu. Dari layanan simpanan pinjaman CU. Lalu, saving mobilized invested back to community. Tabungan yang dikumpulkan dari anggota, itu disalurkan kembali kepada anggota. Dalam bentuk pinjaman. Makanya kompetensi inti daripada CU itu ada tiga. Satu, mobilisasi anggota dan simpanan anggota. Dua, mengelola dana atau simpanan anggota. Dan tiga adalah menyalurkan dana atau kredit kepada anggota. Jadi kompetensi inti itu cuma tiga itu saja. Nah, itulah yang harus dilatih terus. Para staff mengurus. Itu menguasai kompetensi inti ini. Dan pinjaman yang disalurkan kepada anggota itu harus sebenarnya diutamakan untuk pinjaman yang produktif. Yang bisa menggenerate income anggota. Nah, itu banyak pelajaran-pelajaran diajarkan kepada anggota. Bagaimana mengelola usaha produktif dan segala macam. Sekarang kami sedang bergerak untuk mendampingi kelompok-kelompok usaha atau mereka yang berusaha di ayam petelur. Sampai sekarang kami ingin juga masuk ke budaya jagung untuk pakan ayam petelur. Dan sudah cukup bagus nih sekarang. Para anggotanya. Kita senang kalau anggota berhasil dan berarti asetnya meningkat. Itu beda antara kooperasi kredit kalau di Indonesia terjemahan dari CU tadi. Kami orang CU tidak mau sebenarnya menggunakan kata KSP seperti regulasi pemerintah ini. Karena KSP itu kooperasi simpan pinjam. Menurut kami simpan pinjam itu core business. Bukan kooperasinya. Karena oleh itu kami menggunakan kata kredit union atau kooperasi kredit. Karena kredit pasal latihnya disebut dari kredre. Kredre itu artinya saling percaya. Jadi kumpulan orang yang saling percaya. Kalau tidak saling percaya, tidak bisa digabung di sini. Nah itu. Tapi ya pemerintah ini kemarin dikatakan begini. Di talk show-nya Pak Soroto itu kalau di luar negeri, kalau mau jadi politisi, dekati kooperasi. Kalau tidak dekati kooperasi, bisa jadi dia tidak jadi politisi. Kalau di Indonesia ini, mereka yang kalau ada politisi, CIU yang mendekati mereka atau kooperasi yang mendekati mereka pesan ini, pesan itu. Tapi itu menurut saya sifatnya sementara. Tapi kalau kita akan bisa juga membuat para politisi itu kalau tidak didukung oleh gerakan kooperasi, ya bisa digidari. Itu yang kita perjuangkan sekarang. Selain berikutnya, Ini adalah beda antara CIU dan LSM. Sengaja saya berikan karena ini materi saya waktu prarat juga bisa kasih. Ini ada banyak pertanyaan juga begitu. Jadi kalau dengan NGO, sebelah kanan itu, kalau NGO charity, karitatif. Memang dia untuk kesejahteraan, layanan sosial, advokasi. NGO tergantung pada dana pihak external untuk beroperasinya. Nah, kegiatan NGO tergantung pada tersedia tidaknya dana dari donator. Penerima mempat juga disebut nasabah. Kenapa nasabah? Karena nasabah tidak terlibat dalam buat keputusan di NGO ini atau LSM. Kalau di CIU tadi jelas. Dia organisasi kampung, organisasi warga, organisasi miliknya masyarakat. Orang miskin dapat mengakses CU ini. Menangani kebutuhan anggota. Kebutuhan anggota saja dipakai. Profit kembali kepada anggota tadi. Dikelola oleh anggota. Maka di kami, yang menjadi staff CU itu tidak bisa bukan anggota. Bahkan orang tuanya harus anggota lebih dulu syaratnya. Jadi, kalau masuk CAPCU harus jadi anggota dulu. Bahkan anggotanya biasanya sudah lama. Harus sudah satu tahun. Bukan ketika ada lamaran baru masuk. Anggota baru masuk jadi staff. Itu kan sulit. Berikutnya adalah terintergasi dengan pengembangan masyarakat. Anggota adalah pemilik. Tidak tergantung pada dana dari pihak luar atau dana dari dan donator untuk mencapai kemandirian. Memang kemandirian itu dicapai melalui sodaya. Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Dan keberlanjutan jangka panjang. Nah, ini dia. Kami punya sudah berusia 28 tahun. Dan kami selalu membuat road map setiap 5 tahun untuk memastikan keberlanjutan ini. Terima kasih. Lanjut slide berikutnya. Ini kembali ke awal. Balik lagi. Itu tadi menjawab pertanyaan yang ada di dalam itu. Bedanya. Nah, ini saya mau. Beginilah dulu kami diajarkan. Ini awal CU. Jadi, CU itu hanya bisa bisa eksis kalau tertanam atau menanamkan kebiasaan berhemat. Jadi, para anggota itu harus menanamkan kebiasaan berhemat. Kalau orang bisa berhemat, orang itu pasti bisa menabung. Tabungan untuk apa? Untuk cadangan. Buktinya sekarang dalam masa pandemi banyak orang tidak bisa keluar kampung. Di portal kampungnya kemarin. Bagaimana? Mereka yang masih punya tabungan yang bagus ada cadangan. itu selamat. Enak kemarin. Ansurannya juga masih lancar. Bisa dipotong dari cadangan yang sudah ada. Tapi mereka yang tidak punya kebiasaan menabung ini, berhemat ini. Wah, umit. Nah, itulah. Kebiasaan berhemat ini menjadi cara kita keluar dari kekhawatiran keuangan. Begitu katanya dalam bahasa Inggris ini. Nah, ini gitu dia. Modelnya. Gini. Awalnya. Ini kayak arisan, baik. Dasarnya. Arisan. Kumpulan uangnya kecil-kecil, Pak. Jadi memang uang recehan begini ya, uang dari masyarakat kecil. Masyarakat kecil kalau mengalami kesulitan, satu-satunya cara menurut konsep CU ya berkumpul. Ngumpulkan uang dari sesama mereka dan disalurkan sama mereka. Karena sejarah CU itu begitu bunyi di Jerman itu. awalnya adalah mereka kesulitan makanan. Dikasih makanan, hari ini dikasih, besok minta. Kesulitan keuangan, dikasih bantuan. Bantuan langsung tunai. Hari ini dikasih, besok minta lagi gagal. Nah, rapesien tidak putus asa yang ketiga baru berhasil. Lalu dia bilang, masalah kemiskinan hanya bisa diatasi oleh kemiskinan itu sendiri. Sebab apa? Kata rapesien bilang, kemiskinan adalah akibat dari cara berpikir yang keliru. Misalnya kalau ada masalah keuangan, minta peran negara, pemerintah. Tidak salah sih minta kalau mau ngasih. Tapi ya pemerintah jadi beban berat juga kalau kita meminta juga. Minta-minta terus. Makanya kita di pendidikan anggota itu kita tekankan di analisa sosial. Satu yang berbau kata miskin, misalnya, jangan diterima kalau bisa. Beras miskin. Berasnya aja udah miskin. Kalau dimakan makin buat kita miskin, kita bilang. Apalagi, surat miskin. Kalau bisa, jangan. Kita kasih penjelasan. Banyak juga sih yang mengerti. Karena sudah ada pelajaran dari Jerman sana sampai sini. Kita bilang bahwa karitatif itu tidak akan membuat kita naik kelas secara ekonomi. Minta-minta. Mesti kita usaha sendiri. Ini awalnya seperti arisan begitu atau kumpul-kumpul uang begitu. Kalau dia ini dah penuh nih, udah sulit kalau banyak orang datang ikut arisan, saya rasa manajemennya jadi sulit. Maka lahirnya yang kedua. Lahir berikutnya. Yang kedua begini. Apa kita bisa arisan terus? Kan kalau orang sudah arisan itu, kalau dia dapat arisan, pasti dia beli sesuatu. Tahu untuk pendidikan anaknya, tahu untuk dia rehab rumah, tahu dia beli sesuatu. Nah, akhirnya mereka nemukan namanya kredit union ini. Gabungan dari orang-orang yang saling percaya. Kayakannya tadi, kredit kan kredere. Union kan kumpulan orang. Kredere itu orang yang saling percaya. Jadi, ini kumpulan orang yang saling percaya. Duduk bersama gitu. Lalu mereka sering ngomong, oh, saya ini ingin nyekolahkan anak. Ada yang ingin beli traktor. Ada yang mau bangun rumah. Ada yang mau beli kendaraan pick-up. Di kampung banyak pick-up untuk kendaraan bisnis angkut-angkut. Ada juga yang membeli sarana pertanian. Nah, kumpul. Kalau begitu bagaimana? CU adalah bisnis untuk membantu masyarakat meningkatkan tarap hidup melalui realisasi daripada tujuan keuangan. Apa tujuan keuangan? Yaitu tadi, uang dibutuhkan untuk pendidikan. Uang butuh untuk beli kendaraan, traktor, rumah, dan lain sebagainya. Setelah mereka nyampaikan satu-satu, semuanya ada, dream-nya. Nah, baru mereka bilang, bagaimana kita? Siapa duluan? Siapa duluan dapat? Kumpul duit dulu. Kalau begitu, kalau uang sudah terkumpul, sekian-sekian-sekian. Baru ada pengurusnya, ada manajemennya. Nanti kami yang ngatur, siapa yang ngajukan pinjaman duluan. Antri nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Nah, begitu lah. Dulu kampung saya itu, benar-benar payah ya. Sepeda motor tidak ada. Hanya satu kepala sekolah di kampung itulah punya sepeda motor pertama. Sepeda itu pun sepeda yang pas-pas. Tapi sekarang, satu rumah, ada yang punya tiga sepeda motor. Sekarang kalau mobil juga banyak, terak. Kalau rapat anggota tahunan, kami bersalah di kantor sekarang. Halaman kantor untuk partner kami tak perluas. Itu pun masih belum cukup. Luar biasa perubahan selama 20 tahun. Ini cara berpikir begini. Harus sering bertemu ini. Namanya disebut pendidikan. Kalau kita tidak saling bertemu, berarti kita tidak pernah mengetahui Anda punya mimpi apa, Bapak Ibu punya mimpi apa. Bagaimana kita merealisasikan secara bersama melalui lembaga milik kita ini, kita urus sendiri. Baik, slide berikutnya. Seperti ini tadi, mereka berkumpul, pendidikan, CU, diorganis, diorganis, atau diorganisir oleh masyarakat, dengan, yang penting adalah kebutuhan bersama, pentingan bersamanya. Apa? Common needs kebutuhan bersamanya. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Tidak usah nunggu pemerintah, tidak usah nunggu program BUMDES. Tidak usah. Kita bisa inisiatif sendiri. Kita kan punya otak. Kita punya tubuh yang sehat menggali. Kita bisa melakukannya. Asal kita mahu bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Itu kata orang tadi. Kalau mau berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau mau berjalan jauh, berjalan harus bersama-sama. Nah, ini harus berjalan bersama-sama. Karena kita mau berjalan jauh. Kemana jalannya? Naik kelas secara ekonomi, sampai kepada kondisi sosial ekonomi yang bagus. Nah, itu kita selalu mengajarkan ini. Slide berikutnya. Nah, ketika kita duduk bersama tadi pendidikan, kita harus belajar dengan sapi. Ini sapi ini. No cooperation, no unity. Tidak ada kerjasama, ya tidak ada persatuan. Ini sapi ini kan ada talinya. Ikat di leher. Tali ini disebut tali egois. Nah, ini sapi ini masih egois. Satu mau makan kanan, satu mau makan kiri. Bisa enggak tali egois ini membuat mereka makan? Enggak bisa. Namanya juga egois. Mementingkan diri sendiri. Nah, kalau seperti ini dipaksa, maka leher bisa remuk. Tenggorokan remuk. Mati semua. Makanan tetap tidak bisa dimakan. Akhirnya, sapi ini masuk diskusi lagi ya, ke slide yang kedua. Mereka diskusi. Setelah diskusi menemukan satu prase yang dia katakan working together. Oh, sapi ini bisa bahasa Inggris ya. Working together can achieve larger goal. Dapat mencapai tujuan yang lebih besar. Kalau begitu, dia bilang tali ini tidak bisa lepas ya. Egois. Saya kira di dalam diri manusia juga egois tetap ada terus ya. Tergantung dari kemanfaatan dan kekuatannya. Nah, dia ini akhirnya egoisme, tali egoismenya itu tidak berfungsi. Kalau begitu, dia bilang working together, mari kita makan belah kanan. Makan mereka gemuk, sapi. Lalu, slide berikutnya, setelah belah kanan, mereka ke sebelah, sebelah kiri tadi ya, sebelah kanan. Working together can achieve larger. Biasanya ini kami simpulkan begini, Bapak, Ibu, kita manusia, bukan sapi. Sapi saja bisa bekerja sama, apalagi manusia. Eh, benar juga ya. Betul, lebih lama. Nah, kalau belum ada sikap, muncul sikap atau kesadaran ini, sulit orang bergabung di CU. Itu dia. Sulit orang bergabung. Sampai sikap ini muncul atau kesadaran ini muncul. Ini banyak-banyak pertanyaan. Ada tidak sikap-sikap egois di masyarakat yang Anda lihat? Oh, ramai diskusinya. Ramai sekali. Banyak sekali. Nah, akhirnya, slide berikutnya adalah CU-nya berubah menjadi pasir ketiga. dia jadi kendaraan. Jadi, dari celengan, lalu ke tempat berkumpul di rumah-rumah, gitu. Habis itu sekarang jadi kendaraan. Nah, penumpangnya adalah CU. Kemana tujuan mereka? Financial destination, masing-masing ada. saya ingin mengolahkan anak, saya juga ingin bangun rumah, saya juga ingin punya usaha kebun. Sekarang saya sudah nanam kebun, ya, kebun durian, saya sudah ada sekitar 50, kopi ada 1000, kakao ada, eh, kakao ada 1000, kopi ada 200, barusan, nanam helpokat. pokoknya di, saya punya tanam 4 etar itu, ada tanaman serba ada. Saya buat dari, saya beli pinjam dari CU. Sekarang ini saya kerjakan. Nanti hari Kamis, saya mau kembali lagi untuk kebun. Nah, itulah financial destination. Dia bilang di Sidu, CU adalah kendaraan, dan para anggota menggunakan kendaraan itu untuk sampai di tujuan keuangan masing-masing tadi. Mimpi, dream, gitu. Kita kan harus semuanya ada mimpi. Kalau nggak ada mimpi itu, berarti dia seperti layang-layang putus. Mimpi itu seperti bensin. Bisa menggerakkan kendaraan. Jadi, setiap orang yang tidak punya mimpi itu, menurut saya ada salah cara berpikirnya. Maka, waktu pendidikan dasar, salah satu bagian dari materi, mereka harus mengutarakan mimpi mereka, atau keinginan yang ingin mereka capai, selama hidup di dunia ini. Itu kami biasa data, kami biasa catat. Nanti kami dampingi, kalau yang bisa, misalnya mereka bawa kebun karet, sawit, langsung diarahkan, kalau sudah ketemu mimpi itu. Slide berikutnya. Nah, ini goal. Tadi itu, mana ini? Coba lihat orang yang punya goal itu, kayak semangat mencapai goalnya. Anggota mencapai goal, atau tujuannya, melalui CU. Untuk mencapai goal, kendaraan apa yang ditumpang? Kendaraan CU. Kalau saya tanya, apa untuk mencapai goal, bisa menggunakan kendaraan bank, atau LSM? Mereka bilang tidak. Tapi sekarang banyak yang berhasil, pakai kendaraan CU ini. Berhasil, sangat berhasil. goalnya apa? Tempat di mana tidak ada kemiskinan, dan standar hidup meningkat. Itu yang kita kejar. Kalau dia tidak, ini, kalau tidak mampu, mencapai, ini orang jadi miskin terus. Karena tidak ada perubahan. Apa ciri-ciri dari orang miskin? Kalau saya mengajar mereka, ciri-ciri orang miskin itu, sakit mata. Maaf ya, kalau ada yang sakit mata. Bukan mata beneran. Mata pencaharian. Jadi, ciri-ciri orang miskin, yang kami tahu itu adalah, kata masyarakat juga ya. Bukan kata saya, maaf. Itu katanya, sakit mata pencaharian. Suara putus-putus ya. Itu yang datang mungkin, kalau di, sinyal saya ini bagus. Bagus kok Pak, mungkin pasal banyak saja yang sinyalnya kurang bagus. Itu apa ciri-ciri dari orang miskin, kalau kami tanya dengan masyarakat di kampung, dia bilang, sakit mata. Kejudul, sakit mata apa. Kata pencaharian Pak, dia bilang, oh iya benar. Jadi kalau begitu, EU ini harus mendorong para anggota, agar memiliki, agar tidak sakit mata. Artinya memiliki mata pencaharian. Menggunakan sumber daya yang ada. Bun, tanah, dimaksimalkan, jangan dibuat tidur. Itu kita ajari mereka. Kalau tidur ya, tanah-tanah kita tidur, ya tidak ada manfaat buat kita. Oke, slide berikutnya. Nah, apa yang harus tertanam pada diri seorang anggota, tadi setelah melihat sapi itu tadi. Ini filosofi CU. People helping, people help, dan serve aslinya. Kalau diterjemahkan, anggota membantu anggota, menolong dirinya sendiri. Jadi masuk CU itu menolong diri sendiri, bukan menolong orang lain. Kalau mau menolong orang lain, jangan di CU. Itu di Pantiasuhan, di Dinas Sosial, itu silakan ke sana. Kita bilang begitu. Jadi ke sini untuk menolong diri sendiri, secara bersama-sama. Maka, kita harus memahami tiga pilar ini. Pilar satu, pendidikan. Dimulai dengan pendidikan, dikelola dengan pendidikan, berkembang dengan pendidikan, dan dikontrol dengan pendidikan. Dan berjenjang pendidikan kami punya itu, pendidikan motivasi dulu, habis itu pendidikan dasar, pendidikan penyegaran, pendidikan usaha produktif, peninsial literasi, peninsial capability, banyak bertingkat pendidikannya. Maka kalau kayak keringkubang satu tahun itu, untuk pendidikan anggota, membutuhkan dana lebih dari lima miliar. Setiap tahun. Lebih dari lima miliar. Luar biasa. Tapi kalau enggak dididik, pendidikan ini kan seperti, mandi lah. Kita ini kalau mandi kan, minimal dua kali seti hari. Lagi mandi, beraktifitas sepanjang hari, sore mandi lagi. Mengapa? Setelah beraktifitas itu kotor. Keringat. Kargubersihkan. Pikiran kita gitu juga. Begitu mata kita terbuka, ada banyak informasi. Ada bagus, ada yang dengar. Katanya, antara 60 ribu sampai 80 ribu, jenis pikiran yang masuk dalam pikiran kita, sejak kita bangun pagi sampai tidur malam. Dan pikiran itu ada dua saja kategorinya. Pikiran negatif, pikiran positif. Yang optimis. Yang pesimis. Kalau kita dengar informasi di media sosial, di TV, itu banyak juga yang mengganggu sentrasi kita. Cara membersihkan pikiran itu, satu-satunya adalah melalui diskusi. Penguatan, pendidikan, kayak begitu. Tidak bisa dicuci dengan rinso. Kita cuci dengan sabun ya tak? Kalau di otak kita, tidak bisa. Dia harus dicuci dengan itu tadi. Pengembangan diri. Dijikan, dengarkan seminar, baca yang bagus-bagus. Katanya, baca biografi orang. Itu membuat pikiran kita jadi cerah. Nah, para anggota kita di situ nanti diceritakan, kisah-kisah orang berhasil, putar video. Kalau pendidikan sudah bagus, seperti kita belajar dengan sapi tadi, kita mulai bisa sulider. Anda sulit, saya bantu. Saya sulit, Anda bantu. Begitu. Jangan dibalik ya. Kalau saya sulit, Anda bantu. Biasanya Anda sulit, mereka tidak bantu. Kalau mentalitas itu tadi, mentalitas sapi awal. Saya sulit, Anda minta bantu. Tapi yang benar adalah, kesadaran adalah, Anda sulit, saya bantu. Saya sulit, Anda bantu. Saya ingat dengan lagu anaknya John Beden yang meninggal itu, yang umur 34, sudah jadi jaksa dia kan. Karena kanker otak, di tempat tidur di rumah sakit, dia selalu mendengarkan lagu ini. Katanya, What You Get What You Give. You Get What You Give. Saya cari di YouTube, ternyata ada lagunya. Kamu mendapatkan apa yang kamu berikan. Maka di cewe itu, memberi dulu, baru menerima. Tidak bisa menerima dulu. Memberi apa? Memberi simpanan. Nabung, nabung dulu. Baru menerima. Apa yang diperima. Ada juga bala jasa simpanannya, terima. Setelah kita menabung, sekian lama, baru boleh minjam, baru boleh menerima. Maka dia, tidak sulit saya bantu, saya sulit Anda bantu. Saya menyimpan di CU, sudah 35 tahun, saya tidak pikir uangnya untuk apa. Itu urusan mereka yang di manajemen, untuk mengurus. Tapi kalau saya tidak pakai uang saya, yang saya simpan di CU, ya silakan. Yang lain minjam. Tapi minjamnya jangan tidak dikembalikan. Karena saya, kalau sudah memberi, saya mendapat juga kan, mendapat bala jasa. Itu pelajaran kita. Ada spiritualitasnya. Nah kalau satu dan dua tercapai, masuklah swadaya. Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Apa yang kita beri terima, itu dari kesama kita. Tidak ada. Jangan kita mendirikan kooperasi ini, langsung minta mengajukan, kepada pemerintah. Atau kepada dengat, turun kembal jalan. Gitu. Nah ini, ini benar-benar tertanam, kalau di CU, dengan ikatan penuh satunya, itu tadi ya. Nah ini, selanjutnya, slide berikutnya. Nah, kami ingin jadilah 100% anggota, dan 100% owner dari pemilik. Kalau dia 100%, seperti gambar kendaraan itu, dengan simpan pinjam, berarti orang itu, untuk mencapai tujuan goalnya tadi, harus berjalan dengan dua kaki. Satu kaki penabung, dan satu kaki peminjam. Jadi begitu terus, simpan, pinjam, simpan, pinjam. Kalau kita mau jalan kan, yang paling enak itu kan, jalan dua kaki, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kalau kiri, 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 kanan, 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 jatuh juga. Atau kiri terus, sampai ke rumah jalan. Atau kanan terus, ya tetap, tidak sampai. Jatuh, necet, masuk rumah sakit. Atau kalau nekat juga, ketemu satpol, langsung ditangkap, masukkan ke rumah sakit jiwa. Mungkin dikira kakinya utuh, tapi jalan dengan satu kaki. Mungkin kurang normal pikirannya. Tapi kita maunya anggota ini, 100% anggota, 100% pemilik. Nah, bagaimana jalan dengan dua kaki? Seperti ini gambaran visualisasinya. Slide berikutnya. Nah, ini anggota yang berbaju CU, dan bermental CU. Ini yang harus kami tanamkan, betul. Bermental CU itu berarti dia, anggota pemilik. Nah, berjalan dengan dua kaki. Simpan, pinjam, simpan, pinjam. Tak bisa nyimpan saja, tapi tidak minjam. Atau minjam saja, tapi tidak mau nyimpan. Karena ada penemuan yang aneh. Pasar keuangan CU ini, remuk redam dihantar oleh kur. Gara ditawarkan kur mudah, cair, segala macam, mereka pinjamnya di bank, lalu ikur. Nanti, pinjaman kalau masih ada di CU, dilunasi. Lalu tidak nyimpan. Nah, ini dia. Mudah sekali ya, ini loyalitas anggota terganggu. Begitu dia. Kalau dia ingin mencapai goalnya tadi, melalui kendaraan CU ini, dia tidak akan berpaling kepada yang lain. Memang di kur itu murah, ansurannya saya sudah hitung. Tapi kan, kalau kita mau seperti itu juga, mudah juga. Kasih pinjaman, tapi tidak pernah ada pendidikannya, tidak pernah ada penyadaran, tidak pernah diundang prarat, tidak pernah diundang rat, tidak pernah diundang pertemuan. Mana ada bank mengundang macam itu kan? Tapi kan tidak keluar biayanya. Mengapa dikitab pinjaman yang lebih mahal daripada kur? Ya, wajar. Kena undang rat, undang prarat, undang pelatihan. Bayangkan pelatihan sebanyak itu. Yuran pendidikannya cuma 50 ribu sekali menjadi anggota. Nah, berapalah. Entahlah pendidikan kita jalan terus. Dan itu harus ditanggung makan, ditanggung snack, ditanggung minum. Jadi saya bilang, Anda memang lihat murah, dikur, mahal di CU, wajar, dia tidak ada biaya apa-apa, kos apa yang dikeluarkan. Kalau kita banyak, kena untuk pemeliharaan anggota, dan anggota sebagai pemilik. Nah, itu dia. Siapa yang merintahkan kaki kiri, kaki kanan kita agar melangkah? Otak, itulah mental kita, pikiran kita. Slide berikutnya. Ini penelitian menarik. Ada bukunya, ada jurnalnya. Goal para anggota itu kan tadi sebenarnya naik kelas secara ekonomi. Ini saya temukan, saya komunikasikan dengan Pak Robitulus, sudah setuju itu. Ini penelitiannya. Level yang sebelah kiri itu level ekonomi, anggota, dan yang kanan itu adalah household lifespan. Apa itu ya? Peluang hidup rumah tangga, household. Itu, properti lainnya yang tebal itu, yang hitam, ternyata ada enam level, atau kelas, yang digerakkan oleh CU ini. Level yang pertama, di bawah garis kemiskinan itu ada tiga level, sub-level lagi. Yang di atas garis kemiskinan ada tiga sub-level. Yang di bawah garis kemiskinan itu ada das ciput itu melarat papa. Ekstrim poor, miskin stream. Moderat poor, bayangkanlah bagaimana caranya. Saya dulu, dengan orang tua saya, kami anak sembilan. Orang tua saya, kami beradik sembilan orang. Kami masuk di daerah ekstrim poor. Luar biasa. Susahnya. Kalau dia bisa naik kelas ke vulnerable non-poor, tidak miskin, tapi rentan. Dia tidak miskin, tapi rentan. Rentan maksudnya begini, kalau ditambah pembiayaan-pembiayaan, hidup boros, tidak mampu dia. Atau di rumah kita, ada segala ponaan, ada segala sepupu, numpang, tidak mampu. Naik ke atas lagi, non-poor, tidak miskin, baru kaya. Jadi untuk mencapai wealthy, kaya itu memang panjang. Tapi kalau kita lihat grafiknya aneh. Baunya kita warna biru kan, kalau dari antara ekstrim poor dan moderate poor itu naik sampai ke atas gitu. Sampai ke wealthy kalau perlu. Tapi ternyata dia bilang tidak mudah nih. Mulai dari di atas ekstrim poor, dia bisa rata, bisa naik, turun. Bisa turun lagi. begini fenomenanya. Maka ini harus dijelaskan kepada anggota juga bahwa kalau kita hidupnya sudah agak enak, jangan salah urus, jangan terlalu pede. Masih tetap harus diatur keuangan. Kalau enggak, dia bisa jatuh. Ada banyak kepentingan, kredit sana, kredit sini. Saya dengar, kasihan ini yang penerima kur, saya baru dapat laporan ini. Yang penerima kur itu, uang kurnya banyak dibelikan untuk yang konsumtif. Untuk belikan segala rice cooker, belikan kulkas, belikan sencuci. Kalau itu sih, enggak bisa naik kelas. Saya bilang, kemarin saya dapat informasi dari lapangan, mereka yang audit, saya suruh tanya. Jadi mereka tanya, ada belasan penerima kur, anggota CU itu. Dia bilang, habis. Tidak untuk membangun aset, tapi untuk membangun hutang. Kalau kredit konsumtif, kan dibangun hutang. Kalau kredit produktif, baru bangun aset. Padahal kalau kita mau naik kelas, yang kita bangun adalah aset. Tangible aset lah. Yang kita bangun. Kita beli tanah, buka bisnis usaha. Itu dia. Ada kembali lagi, uangnya. Kembali ke, beda antara aset dan hutang kan. Hutang itu kan, uang keluar dari kocek kita. Kalau aset itu, uang itu masuk ke kocek kita. Itu harus diajarkan pada mereka. Dan di kur ini, mereka enggak ajarkan bagaimana orang bangun aset dan bangun hutang. Kalau kita diajarkan, kredit yang untuk membangun aset itu begini, kredit untuk membangun hutang begini, dampaknya begini, akibatnya begini. Kalau terus-menerus membangun hutang, enggak bisa naik kelas seperti ini. Jadi kalau bangun aset, mungkin bisa naik. Nah ini ternyata sulit nih, naik kelas. Kalau di sekolah kan gampang. Paling tidak-tidak naik. Habis itu naik kelas lagi. Naik kelas. Kalau di pelajaran di CU ini, orang itu bisa dah naik kelas tiga, turun kelas satu. Naik kelas dua. Lalu bisa naik kelas lima. Nanti turun kelas dua lagi. Itu biasa. Seperti ini modelnya. Maka saya bilang, kalau di sekolah lebih lebih enak. Paling tidak naik kelas. Jarang dengar kita orang turun kelas. Tapi dalam ekonomi dalam masyarakat ini, orang bisa turun kelas. Maka yang dulunya kelihatannya kaya, habis itu kok bisa kolap bangkruk lagi. Biasa itu. Kalau salah urus. Baik, slide berikutnya. Ini yang diajarkan kita pada anggota. Oke, ini bagian dua ini. Seperti apa? Walmula lahir cukaka. Lahir cukaka itu, itu lahir di kampung saya sendiri. Tahun 93. Dan di kampung saya itu, saya yang pertama serjana. Yang lain tidak banyak sekolah. Jadi, karena saya merasakan serjana saya, saya bilang sama betulan adik-adik saya, ikut saya serjana juga gitu. Kami beradik dengan kampung. Saya bilang, kita bangun kampung lagi. Hanya ini yang bisa kita sumbangkan ide. Yang kita bisa sumbangkan untuk warga kampung kita. Kami dulu tidak membayangkan Cew sebesar ini hanya untuk dua kampung saja. Kebetulan kampung kami itu, kampung yang masih banyak hutannya, lalu datanglah perkebunan kelapa sawit. Kami bilang, kami tidak mau menerima perkebunan kelapa sawit. Sampai sekarang kami engklat 3.000 hektare ya. Pasir Roto sebetahun tuh. Yang lainnya semua habis dengan kelapa sawit. Habis tanah-tanah. Kami masih ada punya hutan primer 100 hektare dan punya Cew ada 60 hektare. Itulah yang kami berhasil amankan. Berat juga nantang orang kampung. Orang kampung waktu itu sedang benar-benar ingin benar berkebun sawit. Menyerahkan tanahnya kepada perkebunan investor ya. Kasih 10 hektare, 2 hektare kembali ke dia. 8 hektare kembali ke perusahaan. Mereka bilang tidak mau. Saya bilang saya ini yang sekolah di kota ini. Mereka mau dengar kena sekolah tadi itu. Lalu bagaimana? Saya bilang kita mendirikan Cik U. Jaman itu masih jaman suharto tidak bisa berkumpul. Berkumpul tidak bisa ini. Saya berapa kali juga. Nama saya dulu katanya terdaftar di tentara itu. Tapi saya bilang ya apa-apa. Mati-mati. Dahlah. Kan saya memperjuangkan untuk kampung saya juga. Mula-mula mereka tidak mau. Kita bilang kita mendirikan Cik U. Cik U itu apa? Ya Cik U itu panjangannya kredit neon. Gini caranya. Kami bertemuan semalam terus menjelaskannya. Tahu tidak? Kami baru ngasih tahu bahwa Cik U adalah koperasi setelah dia berbadan hukum tahun 1995. Baru oh ya koperasi rupanya. Iya koperasi. Baru pemerintah menjelaskannya. Kami tidak mau menjelaskannya. Sekarang maka di sana dengar Cik U. Yang paling menarik itu ya Cik U ini saya tahun saya pulang dari Amerika sekolah itu 97 ya 96. awal 97. Tahun 98 itu kerusuhan di Kalbar. Di daerah Cik U ini. Jadi saya baru pulang dari Amerika. Yang anggota ini banyak orang Madura tahu ya. Ada juga orang Madura ada yang guru. Saya pulang. Saya rapat dengan mereka. Ini ya Cik U ini kita dahajarkan satu keluarga. Gak boleh ada apa-apa. Saya tidak mau dengar ya anggota kita itu sampai membuat orang Madura itu jadi korban. Saya bilang gitu. Akhirnya saya meminta waktu evakuasi tentara. Saya bilang semua Cik U membantu tentara untuk evakuasi anggota Sanggau. rumah-rumah yang ditinggalkan ini rumah anggota Cik U yang Madura ini saya bilang tolong diamankan semuanya. Jangan ada yang sampai hilang. Nah di evakuasi lah mereka ini. Akhirnya. Karena ajaran kita apa? Kalau sudah macuk Cik U itu satu keluarga gak usah lihat dia dari mana dari mana dari mana. Puji Tuhan kami berhasil. Jadi setelah redah mereka ini kembali dan semuanya aman daerah kami. Daerah sentra Cik U ini. Nah itu dia saya mendapatkan banyak dan pihak kepolisian memberikan apresiasi juga sama kita dalam berakam Cik U ini. Jadi dia seperti satu keluarga. Mereka dia bilang one Cik U one family bisa-bisa begitu kalau kami kempenye satu Cik U satu keluarga. Enggak keluarga semua. Nah ngomong-ngomong di kampung saya sekarang yang S1 S2 bahkan S3 sudah ada. Gara-gara Cik U ini kalau enggak ada Cik U enggak sampai. Pasti. Mengapa milih cormat Cik U? Ya koperasi sebenarnya. Itu milik masyarakat. Enggak ada yang boleh kena enggak ada satu orang yang boleh menguasai itu. Karena kalau dengan koperasi itu kan semua anggota jadi pemilik. Jadi semua ikut ikut membesarkannya. Nah gitu ceritanya. Sekarang kampung kami sudah berang-berang sudah dideklarasikan menjadi desa wisata. Kami yang saya yang inisiasinya kemarin. Baguslah. Bahkan sudah berkembang. Bagaimana sekarang Desember 2020 anggota 187.013 orang. Masyarakatnya 1,6 triliun lebih. Saya ambil 1,6 triliun dari kumpulan anggota. Enggak ada bantuan dari manapun. Kediri 25 Maret 63 jadi tahun 28 tahun. Memang harus pelan-pelan. Kalau kita bangun CU enggak bisa langsung besar. Masuk dari keluarga kita dulu. Keluarga kita. Kami memfasilitasi pendirian anggota CU di komunitas muslim di pinggiran kota Pontianak sekarang sudah 20 tahun. Caranya begitu. Dari keluarga ke keluarga saja. Seperti makan bubur panas bangun ini. Jadi kalau makan bubur panas itu kan dari pinggir yang udah dingin. Enggak bisa dari tengah. Begitulah dia. Yang merasa sudah tertarik. Yang merasa sudah merasakan kegunaannya. Masuk bawa keluarganya lagi. Bawa keluarganya lagi. Jadi menjadi 187 ribu anggota ini. Itu begitu. Seperti makan bubur panas. Yang tidak mau. Yang tidak usah. Jangan dipasarkan. Kebutuhannya bukan. Jadi dia untuk naik kelas secara ekonomi bukan menggunakan kendaraan. Silahkan jangan dipasar. Baru 10 tahun ini kami masuk kota sampai kota Pontianak. Bahkan saya kemarin dapat berita kejut sekali. Di tempat pelayanan kami di salah satu kota Pontianak ini. Di jalan dekat kantor Puskal itu asetnya sudah 100 miliar. Luar biasa. Beda CU dan bank. Saya sudah jelaskan. Bagaimana relasi CU dengan bank. Baik. Kita harus ini kan beda pilihan saja. Ini juga tidak masa orang masuk CU. Kalau orang memilih bank terserah hak dia. Tidak soal. Gitu. Kompetisi pasti ada. Kalau kerjasama kami relasi dengan CU seperti kami mobile program. Kami bisa nyetor ke bank. Dari CU pindah ke bank. Bank ke CU bisa. Sekarang ini sudah enak sekali. Jadi financial teknologinya jalan. Jadi layanan 24 jam. Ada TM. Ada TM store tarik sekarang ini rencananya kemarin sebelum ini masih tarik tapi ini mau dipasang yang store juga. Tinggal satu langkah lagi interkoneksi berarti interkoneksi ini dengan bank. Kompetisi ya begitulah wajar lah dimana-mana juga kompetisi makanya ada hukum alam. Kompetisi itu bagian dari hukum alam yang tidak cerdas dalam hidup tidak kerja keras ya persisi. Berjasama itu tadi melalui mobile banking saingan lain tidak ada. Bersaing sekarang mereka menjual kur itu ke pasarnya CU tapi juga itu tidak bisa dicegah kalau menurut saya. Cara mencegah melalui para anggota masing-masing yang punya kesadaran rasa memiliki lembaga yang tinggi kalau rasa memiliki CU-nya setengah-setengah ya mudah sih di menyanggajinkan atau digubarkan. apa yang membuat CU populer di Kalimantan ya karena ini penggeraknya itu yakin kami ini orang sukarelawan tidak ada gaji. CU itu kan pengurus pengawasnya sukarelawan tidak boleh ada gaji. Boleh kami cuma diganti saja kalau ada kegiatan ada penggantian uang transport ada penggantian uang makan itu pun dah sekarang kalau zaman saya dirikan dulu ya pakai uang itu tadi. gaji saya baru 80 ribu sebagai dosen baru seratus lebih itu pun saya sisihkan untuk biaya bis saya biaya makan di jalan saya tidak pernah saya minta kecil ini lama sekali kalau yang tidak kuat-kuat itu sudah mundur sebenarnya saya merasa terima kasih karena apa namanya radikalisme saya kecil itu tinggi sampai sekarang kalau untuk cu saya bahkan saya punya tanah warisan sekarang saya serahkan ke cu kantor kami itu bapak saya ngasih tanahnya waktu cu masih susah beli tanah mau cari 100 juta pun belum sanggup bapak saya dia bilang kalian pakai ini aja tanah ini bayar tidak usah dibayar sekarang menjadi kantor yang megah jadi saya belajar dari wisdomnya bapak saya sekarang saya serahkan tanah tapi ini untuk KKG-nya keringkungan grupnya silakan bangun tanah saya saya kasihkan gratis kalau gak ada yang berkorban begitu gak ada yang yakin betul gak ada yang semangat ruang yakin gak ada petarung cu di Kalimantan ini tapi dulu cu-nya ini sudah gelombang kedua gelombang pertama yang dibangun itu hancur tahun 80 5 akhir itu dibangun lagi waktu itu saya sempat memberikan pandangan begini digerakkan cu kita bangun satu cu yang bosar sekali bagus besar nanti cu-cu lain akan lihat oh rupanya cu bisa besar jadilah cu pancur kasih pendiri cu pancur kasih nomor 006 disitu kami banyak diskusi dari awal dari guru-guru mulainya jadi cu populer karena cu bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat menolus mohon maaf tinggal 5 menit lagi boleh kenapa orang-orang menganggap remeh cu dibandingkan dengan bank itu tergantung dari gak bisa disalahkan orang meremehkannya dia gak paham kalau dia udah paham orang gak akan remeh cuman pergi kampung-kampung kalau ditawarkan kami ada bank bank cu namanya papa menurut milih cu dan koperasi sebagai jalur berkarya saya sudah menjadi penggagas dan yang mau besarkan maka saya memilih ini lah jalannya bahkan saya lebih mencintai cu ini daripada tugas pokok saya ya tugas pokok saya ini banyak jadi korban maka penurut masih aktif dalam sudah sudah sebagai ini saya priorisasi sudah selesai saya jadi penasehat sekarang tapi peran saya masih kuat saya memberi nasehat karena saya penulis juga ya macam ilmuwan cu gitu ya saya banyak menulis buku jadi saya banyak tahu tentang teorinya prakteknya orang bilang teori tanpa praktek itu otopia praktek tanpa teori itu adalah rencana ya jadi dua-duanya harus jalankan teori harus dengan praktek dengan teori jadi saya setelah tidak jadi pengurus lagi saya terus belajar untuk memperdalam cu ini dengan bentuk tulisan-tulisan selanjutnya nah ini terakhir tadi saya anggota cu yang ideal itu harusnya dia memegang tiga ini yang di bawah tidak kelihatan ya satu dia harus sehat indari ya alkohol jangan mabuk-mabuk apalagi terkoba ya dan lain-lain mungkin dia sehat pokoknya yang tidak-tidak sehat itu harus diindari yang kolom yang kiri ini adalah sukses jadi cu itu harus sukses dan jangan lupa segitiga ini ada satu lagi sehat sukses yang berikutnya harus bahagia SSB jadi cu yang ideal itu SSB sehat sukses bahagia terima kasih baik-baik pas ya mantap sangat padat terima kasih banyak Pak Monaldus iya ini saya mungkin mau menanggapi sedikit setelah ini mungkin Mas Dady kalau mau menanggapi juga sebelum masuk ke materi Mas Dady setelah ini ya saya mau menanggapi sedikit tadi saya tertarik sekali dengan beberapa quote-nya Pak Monaldus ini ya bahwa di CU itu kata-kata nasabah sebenarnya itu tidak tepat karena nasabah itu pengguna saja sedangkan di CU itu anggota itu pemilik ya pengguna juga itu yang beda pola pikirnya beda banget bukan sekedar mengkonsumsi tapi secara aktif mengurus ini bersama-sama lalu tadi membangun manusianya bukan gedungnya jadi bahkan tadi contohnya kontras ya bank itu bagus-bagus keren CU ya enggak enggak apa-apa tapi ternyata tadi malah ada permintaan dari anggota antarnya juga bagus juga enggak apa-apa asal duitnya sudah ada kalau anggota minta mereka akan mengelokasikan budgetnya kalau mereka mau mencuri boleh kalau enggak enggak bisa jadi budgetnya dari mana mereka bilang kita hitung-hitung dulu biasa rapat anggota memutuskannya kalau begitu budget sekitar begini disetujuin enggak mereka bilang coba dihitungkan dulu mengganggu enggak lalu lintas uang kita kalau orang CU bilang kalau sebesar ini tidak mengganggu lalu lintas uang kebutuhan-kebutuhan layanan enggak terganggu boleh biasanya pendirian kantor CU itu baru disetujui setelah 3 tahun anggota mengajukan biasanya begitu enggak mudah soalnya fokus untuk membantu misalnya kantornya sendiri secara fisik sebenarnya tidak terlalu penting ya di awal tidak kalau seperti kering kumang pun kami hanya membangun dua kantor pusat saja itu pun tempat training center oh training center justru training center sekaligus baik-baik lalu tadi penekanan Pak Munalius beberapa kali tentang manusianya bukan gedungnya manusianya bukan uangnya itu membulat balik pola pikir banyak orang dalam sistem ekonomi yang ada sekarang kalau kita dengar kalau kita dengar baca buku Good to Great Jim Collins sama Porras setiap kali kita melakukan satu bisnis apa begitu first who then what dia bilang itu aja kuci buku itu dari Good to Great pertama itu mesti who siapa nomor dua baru apanya makanya kalau kita bangun Ciu pastikan siapanya anggotanya pengurusnya manajemennya who dulu baru nanti siapanya baru jadi apanya orangnya dulu yang penting first who then what oke oke benar saya pernah dengar itu Jim Collins Pak ya Jim Collins dan Porras dari bukunya Good to Great Good to Great mantap banget lalu tadi ada jangan mau kalau menerima yang miskin-miskin tadi itu pola pikir yang baik karena memang kalau meminta-minta atau menganggap diri seperti tadi tidak akan maju ya karena Repesen sendiri bilang kemiskinan itu akibat cara berpikir yang keliru jadi harus dibetulkan cara berpikirnya cara berpikir itu kan pada manusianya bukan pada uangnya uangnya banyak nanti kalau cara berpikirnya keliru ya bisa sebentar habis kan ya barus-barus juga betul banyak orang yang tiba-tiba uangnya banyak itu jatuh miskinnya cepat juga betul sama tadi satu yang terenging yang buat saya juga adalah membantu diri sendiri bukan membantu orang lain kalau membantu orang lain ya tadi ada ruang-ruang yang berbeda jadi kamu membantu diri sendiri tapi secara bersama-sama itu kayak apa ya intinya itu operasi itu kayak self-help membantu diri sendiri tapi bareng-bareng bukan egois masing-masing tadi memang sapinya itu sendiri-sendiri itu sebenarnya ini mungkin hanya sebagian dari apa yang terlewat di kepala saya dari yang Pak Monalus ceritakan tadi sangat macem-macem mungkin teman-teman juga mendapatkan insight yang berbeda beda-beda disini mungkin saya lemper sebentar ke Mas Dady kalau ada tanggapan terkait tadi selamat datang Mas Dady tadi mohon maaf ada miskom dari panitiannya jadi agak terlambat masuknya Mas Dady selamat siang selamat kenal Pak Monalus selamat siang juga apa kabar saya menikmati satu jam terakhir ini dengan Pak Monalus karena waktu jalan ke Kalimantan gak sempat mampir saya mampirnya ke Pak John Bambah dan Ayatologi tapi semangatnya saya tanggap sama dan mudah-mudahan suatu saat bisa bisa singgah ke tempat Pak Monalus silahkan terima kasih Mas Dady siap kalau begitu kita akan masuk ke topiknya yang Mas Dady yang seperti tadi sudah diceritakan Mas Dady ada slide atau akan langsung cerita ya gak ada slide sih sebenarnya kalau misalnya mau cerita aja boleh ya Mas nanti langsung aja mungkin ya sekedar rimander untuk teman-teman sekalian jadi sebenarnya memang inspirasi dari sisi hari ini itu salah satu video dari ekspedisi Indonesia Juru yaitu yang episode 51 berjudul Bukan Bang nah disitu ya kami dari Kapatma inspirasi memang sebelumnya sudah tahu koperasi kredit tapi cara teman-teman ekspedisi Indonesia Juru membungkusnya itu sangat apa ya mudah diterima oleh banyak orang terlihat dari komentar-komentar di Youtube sosial media yang banyak yang oh baru tahu mungkin monggo Mas Dady kalau bisa dimulai sharingnya ya baik terima kasih sebenarnya saya sama sekali jauh dari urusan gerakan CO ini saya cuma tukang syuting begitu itu juga saya berusaha menjadi menjadi intermediary actor gitu ya antara kawan-kawan yang digerakan ekonomi alternatif ini dengan dengan publik secara luas dan untuk menjadi intermediary saya juga kurang kurang terlalu jauh juga memahami karena ya selama ekspedisi banyak banyak agenda banyak topik tapi intinya memang saya ingin menyediakan waktu untuk merekam bagaimana aktivitas ekonomi alternatif di banyak tempat setidaknya yang dimulai dari cara berpikir begitu ya karena relate dengan tema ekonomi biru yang kami usung dalam ekspedisi jadi kalau blue ekonominya Gunter Pauli ya bicaranya dalam konteks gunakan resource yang dekat begitu ya mulai dari apa yang disukai gitu ya terus teknologinya teknologinya juga tepat guna gitu jadi halo sorry jadi apa namanya karena filosofinya dari blue economy dari ekonomi biru maka lokalitas menjadi menjadi baseline dalam tema ekspedisi termasuk lokalitas dalam konteks model bisnis ekonominya jadi makanya kemudian dalam perjalanan ekspedisi Indonesia Biru itu kami misalnya tadinya ingin merekam sebuah tradisi tidur siang gitu di Indonesia Timur siesta itu kan jam 11 eh jam 1 toko tutup sampai baru buka lagi jam 4 itu dalam logika ekonomi modern kan wasting time ada opportunity loss dalam 3 jam kalau sebuah toko tutup itu ada di Sabang juga ternyata jadi apa norma-norma yang kita anggap gak bisa kita terima dalam logika kita hari ini itu sebenarnya ingin saya angkat segera untuk membenturkan memancing dialektika baru saja begitu ya jadi gak ada yang normal what so call normal di bawah langit ini kira-kira begitu karena ada banyak alternatif value gagasan dan segala macam gitu ya jadi di Gorontalo misalnya itu masih ada toko yang tutup di siang hari baru buka nanti sore gitu ya apa namanya yang itu mungkin tadi filosofinya macam-macam gitu akhirnya kami mengangkat sebuah warung di Gorontalo itu warung sok jagung milu siram namanya yang produksinya hanya 2-3 jam buka warungnya buka 2-3 jam produksinya hanya sekitar 2 2 panci besar gitu jadi begitu 2 panci habis ya sudah selesai gitu nggak nambah kepanji ketiga panci keempat panci kelima gitu ya nggak nambah outlet seperti yang akan kita lakukan kalau warung kita laris misalnya bahkan nggak nambah safe tenaga kerja jadi berhenti di satu volume di satu level dan tidak menerima kredit dari bank walaupun laris kan banyak pegawai bank bahkan bos-bos bank juga makan di warung itu dan sering ditawari kredit mau nggak kredit untuk mengembangkan usaha kadang-kadang laris mereka melihat prospeknya banknya juga melihat onsetnya besar ya mereka menolak pasangan suami istri ini menolak itu yang kami angkat di film Gurun Talo Baik saya dalami lagi kenapa mereka tidak ingin tumbuh usahanya mereka bilang kami tidak ingin menghabiskan waktu hanya untuk mikirin bisnis ada keluarga yang harus dipikirkan ada aktivitas pribadi ada aktivitas spiritual dan segala macam jadi ya itu gagasan-gagasan yang akan menstimulasi diskusi dari apa yang kita anggap normal hari ini sama dengan misalnya Badui Dalam yang hanya mau panen setahun sekali karena menanam hanya setahun sekali nggak boleh lebih dari itu atau konsep pertanyaan di Kasepuan Cipta Gelar yang juga hanya panen setahun sekali alasannya juga sederhana karena kalau setahun dua kali kita akan kelelahan ngurusi pertanian sementara banyak tanaman lain yang harus diurus durian jengkol sehingga diversifikasinya jadi nggak diurus karena ngurusin satu monokultur itu itu alasannya dan justru dengan panen justru dengan musim tanam setahun sekali padi ladang pula karena hanya mengandalkan air hujan justru kekayaan unsur hara tanahnya justru lebih bagus artinya panen setahun sekalipun satu ladang satu petak ladang dengan lima atau enam anggota keluarga surplus dalam setiap tahun nggak mungkin kalau nggak surplus punya konsep lumbung karena banyaknya lumbung di Banten Selatan atau di Sunda atau di banyak tempat atau teraja itu menandakan bahwa setiap keluarga pasti surplus banget punya reservoir punya cadangan kalau nggak punya konsep surplus nggak mungkin ada lumbung nah jadi ada saiz ekonomi yang yang mereka definisikan tidak berdasarkan basis pertumbuhan kira-kira gitu ya itu yang kami rekam dalam film Gorontalo Baik dan banyak kisah seperti itu ya kalau teman-teman melihat misalnya dengan berbagai alasan ya baik spiritual maupun yang lain-lain jadi kalau misalnya di kampung saya di Lumajang itu ada warung rujak yang hanya maksimal sehari hanya jual 60 bungkus jadi kalau ada orang antri sekalipun dia hitung 57, 58, 59, 60 sampun sampai ingin di Kimawan sudah ya cukup sampai disini yang lain mohon maaf besok kembali lagi jadi kalau ada orang antrian dia sudah hitung karena dia hanya mau 60 orang saja atau misalnya Lele Mbak Marto juga sama kan Mangut Lele Mbak Marto di Jogja juga dia begitu sudah habis ya sudah dia tidak akan buka cabang dan segala macam nah itu kan berbeda dengan logika tadi pertumbuhan ekonomi apa namanya progres dalam bisnis dan segala macam yang kita yang kita terima sebagai sebuah norma dalam sistem pendidikan formal kita dan masuk dalam alam bawah sadar kita bahwa ya berekonomi apa segala macam itu harus ada growth yang material yang terukur dan macam-macam yang dimana aspek-aspek yang non-ekonomi non-material tidak diakui sebagai instrumen dari sebuah keberhasilan berekonomi misalnya kelestarian lingkungan tidak dihitung dari kemampuan ekonomi untuk memperpanjang daur hidupnya misalnya itu tidak masuk dalam rumus-rumus ekonomi begitu ya happiness indeks happiness seperti yang digunakan mana namanya negara aku lupa nama negaranya happiness happiness index ya butan bukan butan apa butan kalau misalnya butan betul betul thank you jadi menggunakan happiness index bukan menggunakan GDP ukuran ekonominya nah itu tidak pernah ada tempat dalam ekonomi makanya kemudian seperti seperti Sumater itu menawarkan alternatif ada meta ekonomi kalau ada jadi ekonomi itu ada metanya gak hanya yang biasanya kan yang non-meta itu yang material jadi meta ekonomi itu ada kemudian lahirlah konsep small is beautiful dan segala macem dan saya pikir ini gak pernah menjadi gak pernah punya porsi yang yang signifikan dalam baik sistem pendidikan kita gitu ya dalam agama bahkan dalam value di keluarga ini tidak bahkan cenderung menjadi stereotype kan ya seperti dulu itu problem transmigrasi itu meng-counter sebuah gagasan dari orang-orang Jawa supaya mau ditransmigrasikan itu adalah mangan orang mangan pokok ngumpul itu jadikan stereotype ya apa namanya dianggap bahwa orang seperti ini gak punya gak punya mentalitas adventure gak punya mentalitas apa namanya merantau seperti orang padang gitu ya padahal tujuannya supaya segera ke luar Jawa dan menjadi buru-buru perkebunan begitu politik demografi sejak zaman hija Belanda sampai orde baru dan segala macem jadi ini bagian dari memerangi kultur itu tapi ya dua ini kemudian sering kita dengar menjadi menjadi stereotype jadi makan tidak makan yang penting berkumpul itu ya dianggap ketinggalan dianggap tidak ingin maju dan segala macem padahal kita tidak pernah belajar sesungguhnya tidak pernah mendengarkan versi apa apa namanya gagasan dibalik value makan tidak makan yang penting kumpul apapun kondisi ekonomi yang terjadi yang penting dalam satu unity yang penting dalam satu komunitas apakah ini adalah antitesis antitesis dari individualisme kita tidak pernah tidak pernah punya referensinya kita hanya dapat satu gagasan dapat satu pengenalan melalui pendidikan dan segala macem bahwa orang-orang terutama saya yang sekolah tahun 80-an di SD SMP gagasan bahwa orang-orang Jawa pemalas kemudian pemerintah berusaha membuka lapangan membuka ekonomi dengan proyek transmigrasi saya pikir Pak Unaldus bisa menceritakan selanjutnya apa yang jadi pada Sumatera dan Kalimantan setelah gelombang transmigrasi lalu sampai di Kalimantan dalam ekspedisi di bulan Oktober 2015 bulan ke-10 dalam perjalanan kami saya melihat setelah saya mengambil gambar sawit dan tambang di Kalimantan Timur tengah dan menjadi dua film Asimetris dan Sexy Killers lalu di Kalimantan Barat saya memang ingin mengangkat kredit union gitu ya walaupun juga pengetahuan saya juga masih masih terbatas tentang seluk beluknya begitu lalu ya saya berdiskusi dengan banyak kawan melakukan riset dan ya seperti halnya orang luar Kalimantan selalu memandang kredit union itu ya panjurkasih dari jauh itu kelihatannya cuma panjurkasih aja seolah-olah di Kalimantan yang kemudian setelah saya riset saya ngobrol dengan beberapa orang juga mulai memahami petanya gitu ya panjurkasih sudah bertransformasi menjadi apa dan segala macem lalu saya berpikir oke ya ada gak yang yang puritan yang masih erut yang saya bisa gak menelusuri genealoginya yang bukan sudah dalam bentuk panjurkasih dengan aset 8 triliun yang wah yang saya lihat juga sudah kayak bank gitu ya mohon maaf mungkin Pak menolus dan pikiran lain tapi saya melihatnya sudah bank dalam versi lain tempat orang menghindari pajak tabungan dan segala macem yang saya pikir wah saya kalau merekam ini jadi misleading untuk mengenalkan CU gitu kan apa namanya saya perlu mencari akarnya gitu sehingga ya diarahkanlah kemudian ke dayakologi gitu ya dan disitu saya bertemu dengan Pak John Bamba Pak Messer dan segala macem ya Kalimantan Barat selalu kompleks peta politiknya ya jadi saya tidak ingin masuk ke situ Pak Munalus mungkin juga sudah senyum-senyum aja beliau tapi intinya saya mau masuk ke apa sih filosofinya ya lalu saya diarahkan mau beneran mau tahu hardcore-nya ya ke kampung ya oke saya akan sekampung apa gitu saya sudah kandung 10 bulan jalan dari Jakarta kalau cuma nyari kampung di Kalimantan Barat saya siap lalu saya diarahkan ke Tanjung ke Union Kemalak Kemisik nah ya selebihnya ya sudah menjadi film yang sudah sudah kawan-kawan tonton persoalannya adalah bagaimana saya yang juga belum terlalu menguasai seluk-beluknya dan detail-detailnya akan menyampaikan ini kepada publik maka kalau saya boleh share screen sebentar bisa harus ya kalau Mas Dandi sudah dibuka sebentar maka saya yang menjelaskan dari pintu dimana masyarakat umum tahu yaitu bank jadi tidak ada cara lain menjelaskan sesuatu apapun konsep atau apapun kecuali lewat pintu masuk dari sesuatu yang sudah mereka tahu maka semula memulai serial tadi episode 51 tadi dengan menjelaskan bank sebenarnya dan itu menjadi sebuah episode yang panjang memang karena saya harus menjelaskan dua bank kemudian CO sendiri dan kemudian baru orang akan bisa menemukan dimana letak perbedaannya jadi saya membaca buku Pak Jan Bamba mendengarkan semua ulang wawancaranya dan segala macem juga sempat membaca-baca tentang Cinde Laras Sedikit Kelim Kumang dan segala macem yang menemukan satu persamaan tadi bahwa apa namanya anggota sebagai pemegang kerohatan tertinggi dan ini bukan tentang uang itu saya pikir persamaan di di antara beberapa varian perbedaan di masing-masing karakter CU nah ya akhirnya jadilah episode itu bukan bank yang saya juga surprise karena memang sama halnya dengan saya ketika pertama kali mendengar ide CU terpesona begitu apa tercerahkan gitu ya dan saya pikir ini juga kita jauh dari jauh dari progres warga kampung yang sudah lebih dahulu mengetahui tentang CU karena memang sistem pendidikan kita dan akses informasi kita di televisi tidak ada cerita soal ini di media-media mainstream nasional tidak ada cerita soal ini kelihatannya terpotong ya sebentar sorry terputus ya ya ini sudah balik lagi mas sudah bisa oke saya ulang ya ya jadi tolong-tlong membaca ntar di video-video di video yang sudah kami upload ya memang tadi banyak banyak yang proses berpikirnya sama dengan ketika saya mulai mengenal CU dan saya pikir memang sudah seharusnya gagasan ini diseberluaskan dengan cara yang populer lewat platform-platform yang yang lebih populis begitu ya yang saya pikir ya mudah-mudahan ini bisa menstimulasi lagi walaupun ini ya ya telat berapa puluh tahun setengah abad mungkin sejak sejak CU mulai misalnya dikenalkan di Indonesia gitu misalnya tapi ya agama juga nyampe kita juga 600 tahun kemudian kan jadi aja lah terpotong lagi liatnya internetnya kurang stabil oke sama gitu oke udah masuk lagi mas ya sorry banget perang stabil tapi audionya gak putus-putus kan ya audionya tadi masuk mas cuma langsung tiba-tiba mas jadi keluar terus masuk lagi mending begitu daripada saya merasa lancar tapi putus-putus gak ada orang denger mending langsung keluar oke lalu sampai di Aceh saya menemukan yang lain lagi gitu ya yang yang kemudian menjadi satu episode berjudul Bank Mawah gitu ya jadi itu juga diekstrak dari dimodifikasi dari sistem ekonomi masyarakat lokal di Aceh yang disebut sistem Mawah sama lah dengan banyak tempat ada pemodal ada penggarap bagi hasil gitu tapi mereka memodifikasi dengan lebih berorientasi kepada penggarap yang mendapat porsi lebih besar daripada pemodalnya tapi itu pun tetap diikat dalam satu kooperasi yang sama yang hak dan anggotanya sama tapi begitu dalam operasional mereka terbagi menjadi mana yang penggarap mana yang pemodal mereka tidak memungkiri bahwa dalam masyarakat ada struktur sosial antara yang the have dan the have not misalnya dan mereka berusaha mempertemukan dalam marketplace justru dalam operasi supaya disparitas antara the have dan the have not tidak menjadi problem sosial gitu ya justru menggunakan perbedaan antara mereka yang punya modal dan mereka yang tidak punya modal menjadi sebuah social unity menjadi sebuah terpotong lagi ya ditunggu sebentar oke kayaknya saya akan saya akan pindah ke ini ya pindah ke pindah ke saluran lain sebentar oh siap-siap baik-baik mudah-mudahan lori ini malu di jaringan di Jabodetabek malah kalah sama yang di iya Pak Monaldus lancar orang di kota ini memang banyakan gaya substansinya substansinya gak ada oke anyway itu aja sih sebenarnya yang ingin saya sharing untuk di awal jadi ya semua soal terkait CU tentu Pak Monaldus yang akan menjawab tapi saya pikir apa yang sempat kami tes mencoba menyampaikan ini adalah medium yang populer banyak orang yang merespon dan menarik minat ini tinggal kita melebarkan dakwahnya aja gitu ya strategi dakwahnya gimana supaya gak dianggap ini lembaganya katolik dan dayak gitu misalnya oh ya itu juga perlu perlu juga mungkin Pak Monaldus tantangan tantangannya keluar dari Kalimantan sekarang bahkan tantangan Pak Monaldus bukan pensiun sebenarnya menjadi wali songo menyebarkan ide ini menjadi mesiah jangan pensiun Pak jadi mesiah lanjut lagi Pak dan kami sudah satu langkah lagi sekarang ini dengan spin-off yang digagas oleh Pak Robitulus dan Pak Seroto jadi Keringkuman sekarang sudah dalam bentuk holding oh ya tidak hanya koperasi kredit tidak hanya koperasi kredit di ranah real juga ya sekarang ini kami sangat bencar karena sebenarnya bisnisnya anggota itu adalah di sektor real betul betul sektor keuangan itu menurut saya adalah supporting mendukung sektor real yang dia punya jadi kami sekarang beruntung langsung menanggapi gerakan spin-off yang digerakkan oleh Pak Robitulus dan kawan-kawan di Jakarta itu tahun 2012 walaupun pelan-pelan ya maju-mundur maju-mundur tapi menurut saya yang pertama begini begitu ya dan itu katanya untuk mendapatkan ilmu itu perlu 10 ribu jam terbang kan baru bisa teori nya supaya jago Pak ya ini udah advance step berikutnya tapi mungkin tadi nyambung sama Mas sudah disampaikan ya itu Pak sebenarnya salah satu yang kenapa kami dari Kabupaten Mabung mengangkat topik koperasi kredit atau kredit union sebenarnya kan orang taunya koperasi itu ya dengan reputasi yang jelek rentanir berkedok legalitas dan hal-hal semacamnya jadi tapi sedangkan di Kalimantan sendiri kan sudah menjadi sesuatu yang berbeda bukan reputasi jeleknya yang muncul tapi lebih kepada ya membangun komunitas sekitarnya mungkin saya menanggapi yang Mas Dandi dulu sebentar nanti Pak Monaldus nanti Pak mau menanggapi yang sudah Mas Dandi sampaikan ya tadi teri ekspedisi Indonesia Biru itu berarti memang mengambil tema ekonomi biru tadi ya Mas Dandi lokal dari yang ada gitu memang bukan yang tumbuh-tumbuh-tumbuh terus aja growth growth dengan penduli amat pokoknya kalau tahun ini gak growth berarti presidennya jelek kayak gitu-gitu kan biasanya yang yang diarahkan ya terus tadi menarik ada orang ya udah cukup kok kenapa harus lanjut gitu ya sebuah berkecukupan tidak ingin tubuh pengen menikmati hidup bukan pengen duitnya banyak gitu ya pengen menikmati hidup 60 cukup nambah pun gak terus tadi kalau dari saya pribadi juga sebenarnya tadi ya agum dengan cara menjelaskannya juga Mas Dandi maksudnya ya tadi seperti yang Mas Dandi disampaikan ya bahwa ini tuh memang materi yang orang akan sulit untuk relate karena memang barang yang mereka tidak tahu dan tahunnya mereka malah reputasi yang jeleknya hal ini Mas Dandi dan tim masuk lewat bank tadi ya supaya lebih familiar lalu dikontraskan itu malah menjadi sesuatu yang orang melihat lebih mudah menerimanya itu sih itu yang saya tadi kata Mas Dandi ya itu mungkin bagian dari cara untuk mendakwahkan dengan lebih populer gitu ya karena sebelumnya kurang populer dan mungkin kalau saya boleh nanya Mas Dandi ini kan sempat ya ada diskusi beberapa ya di komentar maupun di Twitter kalau masalah sepenglihatan saya kalau buat Mas Dandi tanggapan atau komentar yang menarik tipikannya seperti apa Mas dari video tersebut yang aneh atau yang lucu ya yang menarik adalah saya secara eksplisit menyatakan bahwa jangan mudah ketipu merek gitu bahkan yang sariah pun enggak sariah gitu jadi yang menarik enggak ada yang keberatan dengan itu biasanya kan cenderung agak pulitan gitu ya kalau sudah merek disinggung ya tapi ini karena-karena kita bisa menjelaskan secara rasional bahkan yang tadi banyak komentar misalnya ini lembaga orang katolik tapi kenapa lebih sariah gitu terus ada juga mahasiswa apa namanya perbankan sariah jadi selama ini saya belajar sariah ngapain aja gitu saya merasa bahwa orang-orang kita itu sangat rasional sebenarnya kalau enggak rasional enggak mungkin CEO itu besar di pedalaman enggak ada hubungannya rasionalitas dengan tingkat pendidikan enggak ada hubungannya jadi gejala-gejala puritanisme ini memang muncul di musim-musim politik sebenarnya jadi saya pada kesimpulan bahwa kalau kita berani terbuka dan menjelaskan secara rasional enggak ada humus sapiens yang enggak jalan kognitifnya gitu kira-kira jadi yang membuat kognitif enggak jalan kan soal kepentingan biasanya jadi bukan pada basic rasionalitasnya sehingga bagi saya itu yang menarik jadi saya menjelang sariah secara terbuka di sini sama dengan ketika saya membuat seksi killer saya juga menjelang saham sariahnya Ma'ruf Amin dan semua brand sariah yang dijual Ma'ruf Amin misalnya saya challenge di film itu dan tidak ada tidak ada keberatan yang signifikan karena memang apa namanya harus dibuka begitu ya jadi itu sih yang menarik jadi saya tes di dua episode ini baik bukan bank maupun bank mawah bank mawah juga ya ya saya ekspresi sebut bahwa tanpa menjual embel-embel sariah mereka apa namanya lebih bisa diterima orang di Aceh dalam konteks Aceh bahkan oh ya ya bahkan Aceh yang untuk bank mawah ya 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 sekarang malah sebaliknya kan yang menggunakan embel-embel ekonomi Islam malah pemerintah sendiri presiden tiba-tiba mau ambil dana wakaf ya yang wakaf uang gitu ya yang marah sempat heboh ya kan jadi malah puritanisme brand itu ada di negara sekarang bukan di masyarakat puritanisme brand mas Dandi tanggung jawabnya gimana tuh mas ada mahasiswa perbatan sariah yang mengalami krisis identitas gimana ya bagi saya memang sudah memang sudah layak didiskusikan gitu semua orang yang mengajarkan sariah harus berani harus berani terbuka apa namanya mengevaluasi lagi ya bahkan dosen-dosen yang mengajar ekonomi sariah misalnya di IIN juga juga memutar film ini di kampusnya dan mereka mendiskusikan lagi gitu IIN Metro Lampung misalnya itu sudah mendiskusikan film ini secara terbuka hasilnya gimana tuh mas animonya sepertinya iya kita mulai dengan keraguan udah bagus tuh mereka ragu ragu itu langkah pertama ya iya kan apa namanya itu artinya sudah sudah ada mulai diaraktika sudah mulai proses berpikir gitu bahwa lupakan dulu deh soal brand lupakan dulu soal soal nomenklatur gitu ya lupakan jadi balik saja dulu ke substansinya substansi prinsip dulu ya apakah substansinya ini kemudian nanti disebut sariah 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 itu nomor berikutnya lah jadi apa namanya kita harus membiasakan diri untuk tidak terjebak dalam 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 brand tadi ya seperti kooperasi apa namanya dulu kooperasi karena yang bawa Bung Hatta gitu ya dijadikan dijadikan brand kemasan untuk tadi melakukan praktek rente dan segala macam gitu ya memindahkan kapitalisme ke desa gitu yang sekarang mungkin ada Mas Roto mungkin menyimak ini BUMN jadi BUMDES nanti BUMDES diholdingin di BUMN sahamnya dijual di pasar modal apa namanya ini yang yang menurut saya apa namanya jadi udah kita kita aja orang untuk tidak berpikir soal merk ya bahkan CO dalam akhirnya juga itu kan strateginya tadi menghindari kooperasi gitu karena memang sudah menjadi beban reputasinya sudah sudah buruk begitu mungkin itu BUMDES terima kasih Mas Dedy mungkin Pak Monaldus kalau menanggapi yang tadi yang mana saja boleh menanggapi yang tadi sudah diceritakan baik dari konteks syariah ataupun ya tadi reputasi beban sama kooperasi atau kembali ke substansi tadi mungkin Pak Monaldus kalau menanggapi dahulu sebelum saya masuk ke lanjut pendaftar pertanyaan masih di mute Pak kalau segenai brand kooperasi itu tadi ya memang gimana ya kooperasi itu katanya kan ada tiga ya ada kooperasi yang pedati ada kooperasi yang merpati ada kooperasi yang sejati jadi kalau di kampung itu kadang-kadang kata kooperasi juga mereka gak ngerti juga yang mereka tahu itu KAUDE oh ya karena KAUDE itu ketua untung dulu kata mereka jadi saya dulu lebih parah lagi waktu mendirikan CU ini di kampung paman saya kami kan menyebarkan CU itu kan hanya dari keluarga bapak saya dan keluarga mamak saya itu aja dulu jadi tapi yang lain mau ikutan juga pertemuan malamnya 62 orang yang menjadi anggota cuma 26 saya bilang gak apa-apa yang penting kan 20 minimal tapi setelah 5 tahun di kampung itu maju orang bisa bangun rumah yang makin bagus sudah motor sudah mulai ada ramai banyak jadi kampung lain mau masuk juga saya bilang enggak ini mau dikursuskan untuk dua kampung ini aja gak bisa mereka bilang bagaimana enggak bisa kampung sebelah kan keluarga dia bilang paman kampung enggak di kampung ini aja wah aku bilang akhirnya rapat lagi kan rapat boleh enggak menerima kan kita bilang enggak hanya untuk bangun kampung kampung ini enklap enggak boleh menerima kelapa sawit kita kelola sendiri kita ada punya modal nanti untuk buat tanah-tanah kita bangun akhirnya dibuka lah mau-tah mau kan keluarga banyak juga di kampung-kampung lain oke sekarang dari kampung itu ada satu lagi masalahnya kami enggak menerima trans orang trans terutama orang trans ya orang trans itu orang trans itu marah betul dengan kami sampai datang ke kantor saya bilang sama mereka langsung gini ini kan kita ini enggak ada pengalaman ngurus barang ini kita ini sekolahnya enggak ada pengurus-pengurus ini ada yang tamat SD pun enggak cuma aku ini yang jadi motornya aja jadi kalau 2-3 tahun ke depan rugi kalian yang baru datang itu enggak kena ruginya kami aja yang kena ruginya jadi justru pengennya melindungi pak ya maksudnya bukan masalah enggak boleh atau gimana kan kalian tahu lembaga begini biasa ini kan dimanfaatkan udah banyak kalian kan baru datang mungkin lagi sulit enggak kayak kami sini jadi saya bilang dalam tahap pembelajaran ini kami aja yang rugi kalian enggak usah tapi mereka bilang enggak kami mau ikutan mau rugi mau enggak itu enggak tapi ikut aja bisa enggak ikut rapat anggota lagi rapat konta setuju kan nah ablah sekarang buka lah mana-mana gitu nah gitu baru sekarang kita kenalkan koperasi baru kita ajarkan koperasi yang yang misalnya dikutip dari Aika internal koperasi lain gini gerakannya dunia sebenarnya CU itu kelebihan cuma satu dia kan berada dalam gerakan gerakan koperasi nasional di inkobit setiap negara itu ada satu induk koperasinya bergabung di bergabung di ASEAN Confederation of Credit Union yang pusatnya di Bangkok lalu di lima negara ini bergabung di WOKU World Council Organization of Credit Union yang di Wisconsin ya Amerika Serikat Amerika jadi anggota kita itu semua dari primer-primer seluruh dunia itu yang tergabung di situ itu ada daftarnya di sana dikirim ke sana nama-nama nah itu hebatnya kita di dalam gerakan nah koperasi-koperasi yang lain kan tidak ada gerakan dunia kayak gitu nah segala manajemen pengelolaan itu kita dapat semua dari sana seperti misalnya purse dalam pengukuran keuangannya itu kita tak betul itu orang CU ini tak betul dengan perintah gerakannya jadi kalau itu tidak bisa dilanggar gitu dana cadangan harus segini liquiditas harus segini pihak personal harus segini tiap bulan sampai kemarin itu sempat orang dari akuntan publik itu terkejut lihat indikator-indikator pengukuran keuangannya dia bilang kalau di bank itu kita kan mengenal kata camel ya camel pengukurannya itu pakai camel kita pakai purse dia bilang baru tahu saya kalau CU ini sebenarnya dia bilang orang akuntan publik bilang ini sebenarnya kekuatannya di sini dengan digerakan ilmu-ilmu yang setara gerakan dunia itu itu sampai semua kelihatannya pada kalian iya kita bilang kami dilatih terus hal baru langsung sampai di website kami gitu misalnya di WQ itu ada hal baru nanti mereka beri pelatihan sekarang banyak yang webinar-webinar pelatihannya kan ini yang barunya mereka selalu langsung sampaikan ini harus begini standarnya harus begini nah begitu dia menurut saya beda CU dengan gerakan CU beda kooperasi di Indonesia dengan gerakan CU itu pada umumnya begitu sebenarnya kalau kooperasi yang benar itu enggak juga gerakan dunia juga kan seperti kami di kooperasi sektoril gabung dengan federasi nasionalnya Indok Kooperasi Usaha Rakyat yang CEO-nya Pak Soroto dan kami sudah jadi anggota Aika itu internal kooperasi online dan itu semua informasi juga masuk sama dengan yang dari AQ itu gitu dia saya enggak tahu kalau secara nasional itu melalui Dekopin bagaimana bagaimana itu enggak tahu baik-baik terima kasih Pak Mundalus untuk tanggapan tanggapannya lalu saya akan masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari teman-teman yang sudah berdaftar sebenarnya beberapa sudah terjawab dari diskusi kita tadi jadi saya akan lontok ke beberapa yang belum terjawab saja sambil mungkin setelah ini kita akan masuk ke daftar pertanyaan yang sudah di isikan online langsung lewat selido yang tadi disyare oleh Kohos ini ke Pak Mundalus dulu ya sebenarnya apa apa saja kesulitan atau hambatan dalam proses pendiriannya ataupun kelangsungan hidup CU saya sih nanggepnya dari teman-teman itu banyak yang saya kok mau bikin gimana ya apa yang harus diperhatikan apa yang harus hati-hati itu Pak Mundalus mungkin boleh dibantang jawab nomor satu itu kalau tiga pilar itu tidak jalan CU-nya pasti akan bermasalah pendidikan tidak jalan pendidikan tidak jalan itu selalu kita sudah menemukan polanya begitu pendidikan jalan biasanya anggota bertambah dan anggota semangat lagi menabung semangat lagi mengansur wilayah-wilayah yang misalnya mereka sudah lemah berCU mengansur lemah atau tidak mau minjam itu harus diberikan penyegaran pendidikan lagi pendidikan itu harus menghasilkan itu tadi semangat solidaritas dan semangat saudaya nah CU-CU yang melupakan pendidikan ya tidak bisa jalan pasti tidak bisa jalan dan pasti kalah dilawan oleh CU-CU yang gencar memberikan pendidikan pada anggotanya karena itulah pilarnya itu jawabannya pendidikan yang paling utama anggota harus dididik cara berpikirnya harus berubah karena itu tadi kemiskinan akibat cara berpikir yang keliru dan cara berpikir bisa berubah kalau ada diskusi ada penguatan ada penyegaran cara berpikir ada informasi baru yang menunjang kualitas berpikir mereka begitu itu poinnya siap terima kasih Pak Monaldus semoga ini menjawab ya teman-teman yang join disini kalau memang ada yang mau pengen memulai itu kunci utamanya berikutnya masih ke Pak Monaldus dulu bagaimananya ini Pak ini kan tadi bagus sekali Pak maksudnya saya yakin teman-teman disini yang baru mendengar atau sudah mendengar tapi pola pikirnya berbeda dengan apa yang dijelaskan tadi pasti ngerasa kayak wah ini kenapa sesuatu yang bagus kok gak tersebar dengan rame se-Indonesia baru di beberapa titik kalau menurut Pak Monaldus sebenarnya caranya bagaimana supaya CU atau ya CU dulu lah ya atau operasi secara umum bisa populer di Indonesia padahal bagus banget tapi kok masih sepi begitu gak tau ya kemungkinan CU ini saya lama diskusi dengan Mas Budiman Sejat Miko dia sudah jadi anggota DPR yang ngobrol dengan dia dia bilang gerakan CU ini kuat tapi low profile dia bilang gak ada yang kalian bisa blow up coba kamu cari dia bilang sesuatu yang bisa membuat dia blow up misal ya tipikalnya orang CU memang low profile begitu jadi ya saya gak tau jawabannya oh oke Budiman Sejat Miko mengingatkan saya itu harus di blow up ya padahal sebenarnya mungkin Sam kalau gitu saya belok ke Mas Dandi tadi kan Mas Dandi sempat bilang ya ini salah satu bentuk ya teman-teman dari Watchdog maupun Indonesia Biru untuk memblow up dengan satu video bukan bank maupun bank mawah tapi kalau dari perjalanan Mas Dandi ini kalau ngomongin kooperasi dulu lah ya dari perjalanan Mas Dandi yang selama satu tahun itu adakah titik lain di Indonesia yang sebenarnya kalau ngomongin kooperasi ya ada yang jadi juga atau sebenarnya ya di Kalimantan itu yang memang cukup heboh kooperasi ya secara umum kooperasi yang ada di masyarakat ya kooperasi yang kita kritik sekarang ini yang sama sekali tidak mencerminkan semangat filosofi kooperasinya gitu ya bahkan dalam bentuk yang seperti itu pun juga tidak bisa survive jadi misalnya ada sebuah kooperasi nelayan yang sangat besar dan bersejarah di mana Tidore di kampung Tomalo itu salah satu pusat perikanan besar di Indonesia Timur terutama untuk di Kepulauan Maluku perairan Maluku dan itu nelayan-nelayan Tomalo itu sudah sangat dikenal dari dulu pusat penghasil Cakalan begitu ya nah mereka sempat punya kooperasi dan cukup besar kooperasinya tapi ya konsep kooperasi yang yang di-drop dari Jakarta jadi itu pun juga tidak bertahan lama kasusnya macam-macam sampai kemudian komunitas nelayannya sendiri hancur karena banyak faktor ya faktor terutama yang paling memukul adalah persaingan dengan nelayan-nelayan asing dari Filipina yang kedua faktor internal yaitu apa namanya kenaikan harga BBM dan mulai dekatasi lingkungannya jadi kenaikan BBM 2004 itu yang hampir 100% itu dengan solar yang tidak disubsidi lagi itu memukul banyak nelayan-nelayan yang saya gak tahu apakah dengan berkooperasi pun faktor struktural seperti itu bisa mereka hadapi jadi kompleks ya masalahnya di internal kelemahan si organisasinya sendiri juga faktor-faktor eksternal terkait dengan kebijakan negara yang tumbang lalu yang kedua di masa keemasannya saya lihat juga karakternya sebenarnya agak mirip-mirip dengan kooperasi-kooperasi mapan yang di Amerika kooperasi peternak sapi atau kooperasi produsen susu yang kalau kita kita nonton dokumenter seperti Rotten di Netflix mereka juga mengkritik keras kooperasinya sudah mirip kartel sebenarnya karena kooperasi produsen karena kooperasi produsen dia tidak terintegrasi dengan komunitasnya sehingga problem-problem produksi skala besar yang punya implikasi kelingkungan ketetangganya limbah dan segala macam atau dominasi industri alpukat misalnya para penanam alpukat yang menyerap banyak air dan juga bermusuhan dengan warga sekitar sama-sama ini kooperasi karena tadi kooperasinya juga kooperasi monokultur sama-sama produsen jadi memang yang dijaga kepentingan produsen para pemilik kebun alpukat walaupun kooperasi tapi kemudian punya kompleks masalah yang lain ketika tadi misalnya ketika berurusan dengan urusan air dan lingkungan yang bukan anggota karena bukan penanam alpukat kalah sementara anggota kooperasi anggota kooperasi pemilik kebun alpukat ini juga pemodal-pemodal besar sebenarnya yang badan hukumnya aja kooperasi jadi bahkan sampai di kooperasi pun kita belum final kalau hanya bicara badan hukum maka belajar dari bagaimana lobby industri peternakan industri daging industri susu yang juga semuanya kooperasi di Amerika kita juga belajar bahwa kalau tidak ada filosofinya kooperasi ini hanya transformasi dari kumpulan PT atau grup perusahaan menjadi ya share yang dibagi rata aja enggak ada majoriti shareholder kira-kira gitu tapi kartelnya bisa sama karena itu maka kemudian saya juga enggak tahu mungkin Pak Menolus akan punya banyak cerita bagaimana bagaimana kooperasi sendiri bukan final sebenarnya karena dia badan hukum saja sebenarnya yang perlu final adalah filosofinya nanti ada Masuroto juga mungkin bisa bisa cerita tapi saya menemukan yang paling sukses pun adalah kumpulan milik majikan jadi demokratis ekonominya apalagi kita ngomong spektrum sustainability di environment dan segala macam itu masih belum menjawab ini baru terobosan soal model bisnis belum masuk ke ngomong filosofi ekonominya siap mungkin nanti bisa dijawab di slide ini atau tadi sebenarnya Mas Suroto ada sempat ngomong multi pihak mungkin nanti kita bahas di yang lain benar menarik banget dari kita Mas Dandi bahwa ya kooperasi misalnya kalau si produsen mereka akan mengutamakan produsen misalnya produsen peternak sapi terus mereka enggak mikirin cara membawa limbah sapinya atau gimana warga sekitar protes selalu kan udah kooperasi tapi ya kooperasinya saya bukan anda itu masalah lain lagi itu muncul dan maksudnya jangan dianggap selesai dengan kooperasi itu dalam bentuk badan hukum kembali kepada tadi yang kamu lalu sampaikan juga substansinya filosofi dan substansi baik saya akan berpindah ke pertanyaan yang sudah di kumpulkan oleh kawan-kawan beberapa saja mungkin kita jawab karena kita sudah jam 3 juga kita mulai dari atas kita coba lihat saya yang anonimus kalau ini tidak anonimus sekiranya mau menanggapi boleh tapi ya kalau tidak anonimus jadi kita lewat hanya ditanggap dan sudah selesai bagaimana dengan orang yang memiliki cukup uang tapi hanya ingin menjadi penabung tidak peminjam apakah baik bagi CU mungkin Pak mau terus masih di mute Pak orang yang punya uang itu ada dua yang dulunya tidak punya uang jadi anggota CU lalu naik kelas secara ekonomi lalu punya uang ini fenomena di lapangan kalau itu tidak masalah yang bermasalah itu adalah orang yang begitu datang dengan uangnya segepok kalau itu kita tidak bisa di Kelingkumbang sendiri kalau kita mau menerima yang seperti itu aset kita mungkin sudah 5-6 triliun tapi kita tidak bisa dengan jumlah 500 juta paling tinggi itu harus sudah mendapat persetujuan kantor pusat apakah uang itu dibutuhkan untuk penyaluran dana kita bukan berangkas untuk nyimpan uang anggota begitu kita harus mikirkan bagaimana menyalurkannya kalau ada tempat menyalurkannya kita ambil tapi kalau tidak kita bilang kami tidak bisa terima walaupun membuat orang tidak tersinggung kita bilang boleh kami hanya beri bala jasa setara bunga bank biasanya mereka tidak mau ya sudah kita tidak butuh uangnya kembali lagi Pak ini pola pikir yang menarik biasanya bank itu orang mau deposit deposit uang atau nyimpan uang banyak itu kan malah happy tapi di sini tidak bisa yang dipertahankan yang berkualitas adalah mereka yang dulunya tidak punya tidak punya uang memilih masuk anggota CU lalu berusaha ada yang punya kebun sawit sampai 70 hektar banyak itu ya kebun karep yang sekian hektar tapi dia percaya dengan CU semuanya di CU itu tidak masalah dia memasukkan berapa saja tapi dia kan gradual itu bukan tiba-tiba mau masuk CU karena uangnya banyak tidak bisa kita bilang kami tidak bisa ini bukan lembaga untuk lumpuh uang kami harus minta izin kantor pusat dulu kalau kantor pusat tidak izinkan tidak bisa dua kalau kantor pusat izin dia kasih tahu boleh bunganya sekian saja sama dengan setara dengan bank mau tidak biasanya mereka tidak mau terserah begitu kalau di kooperasi ini kalau di CU ini sekali orang mau naruh duit malah jangan belum tentu bisa kalau bisa boleh tapi balas jasanya kecil kalau orang kami bilang di sini ini orang mau nengek kering katanya tidak mau berjuang tidak mau berjuang tidak mau berjuang bareng ya pengennya bertumbuh saja uangnya tidak bisa mantap ya mohon maaf karena ini anonimus jadi tidak bisa ditanggapi lanjut kalau yang mau ditanggapi mohon diberi nama Erna Susanti Sunter Agung aku mau buat kooperasi PKK di Kelurahan mohon arahan dan diniainya apa yang diperlukan untuk memulainya boleh ini kembali ke Pak Monaldus lagi mungkin ya itu harus datang dengan Pak Soroto dekat dengan dia ini di Jakarta ya di Kelurahan Sunter Agung itu ya ya di Jabodetapik ya iya hubungi Pak Mas Soroto ya nah hubungi Mas Soroto ini boleh mungkin atau mungkin Pak secara umum ya selain tadi pendidikan ya apakah ada lagi Pak misalnya kita tidak bisa mendirikan Keringkumbang berdiri setelah 4 bulan sosialisasi oh panjang ya 4 bulan bolak-balik buat proposalnya ini kita mau mendirikan ini ini 4 bulan persiapan sosialnya setelah mereka merasa tanya lagi yang terakhir apakah kita sudah mulai bisa berkumpul untuk rencana pendirian koperasi berapa orang mereka mendaktar dulu yang mau hadir isi ngisi daftar daftar rencana hadir gitu kalau misalnya ada enggak mereka yang mau 20 orang menjadi anggota setelah 4 bulan sosialisasi kalau berminat betul karena jumlahnya kan harus 20 baru bisa beran sekarang setelah omnibus law kata Pak Soroto bisa 9 9 betul Pak iya kalau dulu 20 4 bulan sosialisasinya jadi kami enggak mau gagal bahkan yang jelek-jelek diceritakan bahwa kita punya kurut mentor ini untuk itu ada rencana bisnis yang sudah kita susun sudah kita tulis kita sampaikan mereka terus mendirikan kantor cabang juga begitu sosialisasinya kurang lebih 4 bulan juga biasanya enggak bisa langsung penumpul pertimbangan Pak ya maksudnya kalau masalah sudah siap benar sudah ingin benar semangat benar dan ingin ini berlanjut pilihannya sudah tepat biasanya ada juga yang harus itu dibanding dulu jadi jangan didirikan dulu kalau perlu studi banding dulu kalau kami di Kalimantan Barat dulu studi bandingnya selalu kepanjurkasi gitu kenal linknya ke situ habis itu kalau di keringkumang belum berdiri kita beri pelatihan dulu pelatihan pembukuan nah calon-calon orang yang mengelolanya diberi lama jadi benar-benar kayak anak lahir itu butuh 9 bulan dalam kandungan jangan langsung lahir kalau langsung lahir kan langsung mati itu biasanya keguguran itu filosofinya atau jalan pikirannya begitu siap mungkin itu ya Bu Erna kalau mau menanggapi boleh kalau mau menanggapi saya bisa unmute belum ya kalau belum saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya selain melalui forum pendidikan bagaimana cara CU Kelingkumang melakukan penampingan dan monitoring kepada anggotanya banyak sekali sekarang ini ada pendidikan financial literacy yang intens lalu ada juga sekolah lapang kelapa sawi sekolah lapang karet itu bagian dari pendampingan dan monitoring anggota bahkan SAG ya self-help group dan SAI self-help individual itu usaha-usaha kelompok jadi gencar sekali pendampingan ini sekarang nih semua mereka yang mau gitu dan melalui media sosial kita punya Kelingkumang TV untuk mereka kalau mau dapat informasi channel TV-nya banyak jalurnya banyak jalurnya kita karena anonimus saya lewat juga mungkin ini satu lagi pertanyaan tapi saya coba cari yang agak berbeda oh enggak deng tapi ini kan udah di voting ya saya kan ikut yang voting satu dari saya ambil satu lagi di antara yang voting dua ya nah ini mungkin lebih ini aja adakah selama ini CU Kelingkumang pernah atau sedang menerima penyertaan modal dari investor luar selain anggota untuk memperkuat permodalan enggak enggak ada oh enggak ada pak enggak ada enggak ada selesai dari awal tidak pernah itu pertimbangannya apa pak memang enggak bukan seperti itu yang visi yang mau dibuang di dalam di dalam gerakan CU itu ada peringatan begini di Amerika Latin itu banyak CU menerima namanya disebut cantelan cantelan modal dari luar dan akhirnya itu menjadi polemik di anggota dan anggota tingkat kesuadayan jadi runtuk luntur ada penelitian ada bukunya jadi kami sekarang sangat takut tapi sebenarnya soal permodalan kami enggak enggak salah jadi saya bilang tadi banyak ideal money-nya sekarang ini lancar-lancar saja pak ya lancar enggak ada salah kami juga tidak tidak diizinkan begitu kalau ada CU yang menerima bantuan dulu pernah ada bantuan subsidi dari Pertamina itu sampai 100 juta begitu dapat bantuan itu CU-nya mati kenapa? karena itu kadang-kadang itu ada konflik kepentingan pengurus itu ngambil dana dari luar tapi dipakai untuk orang kalangan dalam ada pengurus yang dapatnya manajemen begitu anggota tahu anggota gugat kalau begitu sih kalian enak kami yang susah kami sudah puas berjuang dengan ini apa yang kalian katakan kami terapkan rupanya kalian menusuk kami dari belakang kami bilang kami enggak setia di Amerika Selatan Amerika Latin itu sudah ada saya ada bukunya soalnya bahwa dana cantelan dari luar donator gitu itu akan merusak ikatan pemer satu merusak justru bukan kesannya malah kita butuh model dari awal kita sudah bilang sama anggota kita tidak boleh menerima bantuan dari luar dari anggota oleh anggota untuk anggota titik susah itu Pak banyak orang mikirnya ada nih yang mau masuk enak nih duitnya kita bisa diputer orang mikirnya begitu dia tidak akan buat dia tumuh karena pohon pohon kalau dikasih pupuk terlalu banyak juga sakit ya setahu-setahu saya betul enggak dan nutrisinya harus pas sakit tuh ada yang mati malah pohonnya kalau dikasih kotoran sapi masih panas lucu ya orang mikirnya oh maut ya tadi ada hal-hal yang jadi saya sih merasa ada nyambungnya tadi kan ya Mas Dandi bilang juga ya bahwa ada pola-pola pikir ekonomi yang sebenarnya kalau dilihat sekilas kesannya enggak masuk akal tadi ada orang mau masukin modal malah jangan ada orang mau nabung malah enggak dulu jadi itu hal-hal yang orang kesannya itu common sense atau itu hal yang yang wajar tapi enggak juga kalau dipikir kepada filosofinya jadi Pak Munalus bilang ini tuh harusnya dari kita untuk kita kalau ada orang yang masukin dari luar malah terbukti ya terbukti hancur bukan cuma terbayang-bayang terbukti hancur karena sebenarnya mengelola uang itu moral hasrat itu mudah sekali jadinya moral hasrat terutama dari dalam kan yang merosak EU itu kan bukan anggota sebenarnya orang dalam nah kalau dapat dana dari luar kan orang dalam mungkin lebih tergiur dulu kan karena yang pegang duluan dia bisa pinjam lebih banyak gitu sembunyikan dengan anggota selesai selesai masalah remuk baik terima kasih sekali Pak Munalus dan Mas Dandi ini mungkin pertanyaan penutup sebelum nanti ada closing statement satu lagi pertanyaan penutupnya adalah ya saya ke Pak Munalus dulu untuk sekarang ya menurut Pak Munalus ya sebenarnya seperti apa sih sistem ekonomi yang sebaiknya atau tetap diterapkan di Indonesia apa kenapa saya tanya begitu karena ya ini seperti yang teman-teman disini tahu juga ya ada suatu kata-kata yang sangat klise lah yang saya kalau dengernya tuh sekarang udah kesel bukan terinspirasi yaitu kooperasi adalah sokok guru per ekonominya itu omong kosong ya tapi maksud saya sebagai sebuah impian itu perlu dibangun tapi melihat realita kalau kesannya jauh sekali maksud saya saya pengen mendengar dari Pak Munalus sebenarnya kalau menurut Bapak seperti apa sih sistem ekonomi yang bagus untuk diterapkan di lingkungan kita ini wah susah juga jawabnya ini ya gantung dari klasternya lah kalau untuk tujuannya mengangkat kelas bawah seperti saya yang berasal dari kelas bawah ya kooperasi cocok saya rasa karena seperti kooperasi itu kan awalnya seperti arisan seperti arisan itu di contoh tadi itu juga kalau pertemuan di luar negeri juga begitu banyak negara Nepal Bangladesh mereka mulai seperti dari arisan jadi ada penggerak kooperasi itu lihat mereka ada arisan kalau ada arisan itu ada ada bibit untuk bisa membangun kooperasi karena arisan itu kan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi di dalam sebuah komunitas nah gitu ada kalau ada tradisi arisan mereka bilang kooperasi bisa hidup nah itu kalau di level bawah kalau level ke atas biasa Pak Serotol bisa jawab saya gak bisa jawab pengalamannya di bawah sekali saya ini nah ini ambil sekali baik terima kasih Pak Monaldus saya lanjut ke Mas Dandi ya dengan pengalaman ekspedisi Indonesia Biru lalu tadi pola pandang ekonomi biru dan semuanya Mas Dandi sudah lalui sebenarnya menurut Mas Dandi seperti apa yang baik untuk kita kita ini sistem ekonomi ya menurut saya di Indonesia ini mustahil ya kalau kooperasi itu gak bisa berhasil itu mustahil karena modal sosialnya sudah kuat kan komunalisme masyarakat paguyuban itu kan ada di sini kotong royong itu kan ada di sini masyarakat-masyarakat adat itu diikat oleh komunalisme tanah milik bersama gitu ya ada bahkan untuk buka ladang juga gantian kotong royong di Lumajang di kampung saya orang masih arisan rumah gantian yang punya batu bata kirim batu bata nanti balikin batu bata juga yang mau kerja seminggu juga dibalikin dalam bentuk tenaga kerja seminggu jadi itu gak masuk akal kalau di Indonesia gagal jadi memang digagalkan secara sistematis kooperasi ini terutama sejak order baru muncul karena dengan undang-undang peranah modal asing kemudian PT BUMN itu yang kemudian menjadi avant-garde ekonomi kita karena lebih mudah dikoordinir untuk urusan pencarian rente bahkan misalnya kementerian kooperasi selalu bersandingnya dengan UMKM jadi seolah takdirnya udah kecil itu aja sudah mindset jadi apa namanya ya gak bisa kita harapkan dari negara memang pada akhirnya gerakan kooperasi ini karena sudah terbukti dan gak mungkin bisa ada perubahan secara struktural maka yang dilakukan seperti Pak Munadus dan kawan-kawan CU dan segala macam adalah sesuatu yang sebenarnya perlu didorong dalam konteks silahkan dari masyarakat sipil ke masyarakat sipil dan lain karena tadi misalnya apa susahnya membentuk CU di komunitas adat seperti Boti yang sama jadi tinggal mengimplan pembukuannya sebenarnya gagasan udah selesai semua udah pendidikannya gak perlu dimulai dari nol komunalisme beda banget sama kalau di kota kayak kita-kita ini malah banyak denialnya malah banyak saya aja bikin kooperasi media gak bisa-bisa gagal gak jalan-jalan washdog bentuknya masih PT jadi obstaklenya terlalu banyak dibandingkan dengan memang basis-basis ekonomi di tingkat bawah dan problemnya ini akan dirusak dengan boomdash ini akan dirusak lagi dengan gelombang kedua dalam bentuk boomdash ini misalnya di tempat-tempat wisata yang dikelola masyarakat yang tadinya apa namanya dikelola secara swadaya gitu karena ada insentif dan segala macam atau ada gagasan baru ada narasi baru maka jadi boomdash yang menurut saya ini yang harus di di dalam tanda kutip diperangi duluan ya yang membawa ide boomdash ini juga bong budiman sujat miko juga jadi menurut saya ini akan menjadi pukulan lagi kalau kooperasi mau muncul akan karena boomdash lebih powerful modal ada gak perlu banyak rapat dipimpin oleh kepala desa sebagai otoritas politik otoritas budaya otoritas sosial jadi terpimpin semua nih jadi makin hilang lagi inisiatif-inisiatif yang sebenarnya kita punya starting point yang sudah cukup ya Pak Munaldu sendiri kan PR-nya ketika itu membangun juga banyak PR-nya kan masyarakat daya perlu dibangunkan dulu kepercayaan diri identitasnya karena di era-era itu daya itu identik dengan udik lu kolot lu atau ketinggalan lu jadul sehingga orang malu mengaku daya itu aja sudah problem untuk beruniti dan sekarang identitas itu juga juga akan akan terancam dengan dengan narasi-narasi model seperti boom desk dan segala macam itu siap terima kasih Mas Dandi baik kita akan terima kasih Mas Dandi Pak Monaldus kita akan masuk kepada alur pemutupan ya sebenarnya saya ya kita akan tutup dengan terima kasih teman-teman semuanya sudah ada di sini gimana apakah pada tertarik buat bikin CU atau gabung ke CU sekitar atau bahkan mencoba mengeksplorasi tentang kooperasi CU ini kan salah satu bentuk kooperasi yaitu bentuk demokrasi ekonomi kenapa kita tarik CU dulu ya karena seperti tadi Pak Monaldus bilang memang tindakannya itu harusnya di ekonomi real tapi kalau kita tidak memiliki kekuatan modal bersama itu juga sulit ya supportingnya ekonomi modal itu juga sulit lalu kalau memang teman-teman sekiranya tertarik dengan topik seperti ini lagi kedepannya ya reminder saja siapa tahu ada yang belum follow disini kami dari teman-teman kami menyebut diri Gapatma ya ini ada akun Instagram ini akun utama kita jadi kita sering sharing info acara sering sharing info konten yang bagus terkait demokrasi ekonomi dan kooperasi di akun Instagram ini minimal mungkin teman-teman Maga di follow dulu kalau bersedia ada juga Youtubenya kita ada Spotify juga jadi diskusi seperti ini selalu kita rekam kita rapikan sedikit lalu kita upload supaya lebih bisa dibagi ke banyak orang jadi Maga sekiranya mau subscribe dan mau follow ke akun-akun kita nanti kita akan share di chat sekiranya mau coba buka supaya nambah nih udah mau seribu masih lumayan sih masih 200 sekian road to seribu follower itu dapat ma terus saat ini kita akan tutup dengan statement closing statement dari masing-masing pemantik Maga dari Mas Dandi dulu untuk menutup diskusi kita hari ini ya saya pikir PR kita banyak ya kalau kita referral adalah gagasan tentang ekonomi harus demokratis karena tidak mungkin ada demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi gitu misalnya maka memang PR kita banyak banget gitu setiap orang yang sanggup kontribute apapun dalam bentuk apapun saya pikir layak didukung gitu ya dan hari ini kayaknya kita punya banyak momentum untuk banyak mengevaluasi pandemi dan segala macem kita percaya bahwa yang gede-gede itu belum tentu bisa responsif justru yang kecil-kecil yang tertahan yang lokal yang dekat tingkat resilientnya lebih tinggi gitu ya adaptasinya lebih lincah gitu dibanding semua yang serba terpusat dan besar karena saya lagi dalam ekonomi besar bukan ukuran karena bagaimana orang bisa lebih sejahtera dan lebih bahagia mungkin banyak paradigma yang bisa kita dorong paradigma baru tradikal apapun itu dengan momentum pandemi ini dan saya pikir teman-teman jangan menyanyiakan kesempatan ini kesempatan penting orang untuk mendekonstruksi banyak kemampangan berpikir yang selamanya kita anggap sudah sudah given sudah final sudah tuntas ternyata masih banyak layer-layer yang menarik sebenarnya untuk dieksplorasi terima kasih Mas Dandi Pak Monaldus terima kasih kalau dalam konteks CU kalau yang mau menggunakan kendaraan CU tadi untuk berjuang mencapai kondisi sosial ekonomi yang diimpikan itu menurut saya orang itu harus berjiwa sosial kalau yang berjiwa kapital tidak bisa karena dia kalau orang berjiwa kapital dia semua hitung-hitungan uang kalau kami ini jiwa sosialnya kita lihat praktiknya pengurus pengawas sukarelawan tidak boleh menerima gaji kalau mau menerima gaji jadilah manajemen nah itu kan sebenarnya ya begitu jiwa sosial tidak pernah gajinya paling kami kalau fasilitasi dikasih ya diterima ada ganti harinya tidak perdiem itu itu semua diputuskan rapat anggota selama rapat anggota setuju ya tidak saya 20 tahun membesarkan keringkuk bank orang tanya bapak dapat berapa seti bulan maksudnya maksudnya gaji saya bilang kami tidak ada gaji hanya paling jasa pengurus nanti pada akhir tahun itu pun diputuskan rapat anggota apalagi awal-awal malah kita nyumbang nyumbang dari uang pribadi maka jiwa sosial tadi apa memberi dulu baru menerima tapi menerimanya kan belum tentu uang menerimanya mungkin dalam bentuk kesehatan keluarga berkat umur panjang sehat saya begitu aja pikirnya terserahlah pada Tuhan saya sekarang sudah mau mendekati 60 kasih berjuang saya begitu aja prinsipnya saya beri aja nanti Tuhan kasih saya tidak selalu harus uang saya ada baca buku sebenarnya hidup yang bahagia dan sukses itu kan begini katanya uang di rekening CU kita itu mungkin gak perlu berbeliar-beliar apalagi kalau itu gak dibutuhkan katanya gak ada gunanya yang penting dia bilang ketika kita ada perlu itu uang itu ada gitu tapi di rekeningnya mungkin gak banyak maka kami sekarang bikin mendidik anggota tentang konsep gajian ini di kampung ini kan anak-anak muda senangnya jadi karyawan ya juga ada gaji pegawang negeri tapi saya sudah 32 tahun jadi pegawang negeri sekarang gaji 1 bulan gaji itu 1 bulan sekali gak besar 5,8 juta tapi kemarin saya ikut pelatihan pertanian kakau pelatihnya dari seorang ahli dari Sulawesi orang yang ikut pelatihan kami ada 30 orang eh sebagian besar itu pakai mobil double garden sudah kaya oh baru saya bilang kalau begitu gini bagaimana sih Bapak sistem uang masuknya oh kami kan dari kebun dari ini tiap hari ada masuk tiap hari kami bisa jualan jualan ini jualan ini kalau begitu kalau mau sukses itu sebenarnya gajian itu tiap hari bukan 1 bulan sekali nah bagaimana konsep gajian tiap hari itu kami sekarang kembangkan sekarang ada programnya sekarang namanya kebun serba ada kan ada toko serba ada kita bilang mari kita bikin kebun serba ada itu pun kami belajar dari Cebu di Filipina mereka ada satu Bapak punya tanah setengah hektare saja tanam kakao yang bagus dan tumpang sari dengan kolam ikan dan pisang itu bisa rumah bagus punya mobil nyekolah kanan-anak sampai kuliah asal asetnya asetnya super produktif buat dia gajian tiap hari itu konsepnya terima kasih terima kasih Pak Monaldus ya sekian acara kita di siang hari ini sekali lagi terima kasih buat semuanya terima kasih untuk para pemantik Pak Monaldus Nerang Mas Dandi di Laksono lalu kawan-kawan yang sudah bergabung sampai akhir nanti kita akan ya tadi ya akan rekam lalu kita akan share juga materi dari tadi yang ada slide-nya kan Pak Monaldus ya jadi slide-nya Pak Monaldus juga akan kita share ya Pak Monaldus ya teman-teman tapi tolong yang belum registrasi tolong diisi registrasinya di link yang saya share tadi di atas karena kita akan kirim lewat email ya jadi lewat email untuk slide-nya nanti jadi mohon kalau yang belum mendaftarkan diri silahkan mendaftarkan diri tapi kalau memang nanti juga terlewat atau lupa boleh nanti ya chat admin aja di Instagram untuk remind saya pengen dapat akses yang ini jadi itu saja untuk sore hari ini sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya jangan lupa follow Instagram-nya kita atau subscribe Youtube-nya untuk ya memonitor terutama Instagram ya karena kita paling sering update disitu kalau ada diskusi kalau ada materi baru ada info baru tentang demokrasi ekonomi dan kooperasi disini dan sampai jumpa lagi terima kasih sekali sudah sukses semuanya mari kita majukan lagi demokrasi ekonomi supaya soko guru itu tidak menjadi klise bye-bye